Intro Terima kasih Bu Betty Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih kehadirannya sore ini Mau menyempatkan untuk datang ke Sekretariat YITB Terima kasih juga buat Bu Betty yang sudah menyediakan tempat Karena ini juga kesempatan buat kami juga Mengingatkan kembali Bapak-Ibu sekalian 4 tahun di YITB Jadi perkenalkan saya Marlia Sigi, saya Farmasi 8.1 Jadi lumayan, katanya juga menembus kepal 5 juga soalnya Baik, saya boleh minta tolong Oh ini ada Oke, iya terima kasih Sebenarnya presentasi ini diawali dengan Pak Hasan dulu Jadi saya kira mungkin sudah ingat semua Masih ingat bahwa kita punya kampus Ganesa Ya kita punya kampus Ganesa Oke, kampus Ganesa Itu dan sekarang kita punya Ada satu kampus lagi di Jatinangor Kalau misalnya Bapak-Ibu sekalian ingat Ada 4 ya Yang juga punya kampus Ganesa Di ukur Kemudian mereka juga pindah di Ada pindah hampir semua Sekarang semuanya juga pindah ke Jatinangor Kita juga gak mau kalah Kita ingin tetap tetangga ada 4 gitu ya Jadi kalau kata cowok-cowok di Di apa dulu zaman kita dulu Bukan kita mama situanya banyak cowok-cowok ya Sebenarnya nasihat cewek-cewek 4 Nah sekarang juga ini selalu 4 pindah ke Jatinangor Kita juga pengen pindah juga ke Jatinangor Supaya bisa mendekati cewek-cewek 4 Nah sekarang itu ya Yang terbaru adalah gitu Jadi mau ITB juga cewek-cewek Cewek-cewek ITBnya lebih oke Tapi kita punya tesat kampus Ganesa Tina Mor di Jatinangor Dan ini diperuntukkan memang untuk Prodi-prodi yang Program studi yang baru Nanti kita akan Pak Arca tidak akan cerita Nanti Pak Agar share Program studi baru apa yang ada di ITB Kemudian rektorat ITB masih tetap di Taman Sari Pertahankan Go Green ya Uji doping ini Sumbangan dari Menpora Gedungnya senilai 20 miliar Dibangannya bersih gitu ya Jadi KPK silahkan Wangit ngecek itu semuanya Bagus gitu dan ini Tinggal tahun depan tahun ini Kita akan isi dengan Peratankan seri 100 miliar Jadi percumbangan dari Menpora Kita juga punya beberapa Gedung baru Renovasi ya Ada nanti ada CRCS Building CADL Building CB Building CF Building Ini nanti memang Diperuntukkan untuk peningkatan Fasilitas belajar Mengajar buat Para mahasiswa baru Ya Juga perusahaan ITB Juga sekarang menjadi lebih bagus Begitu ya Tempat yang lebih modern Memang punya banyak sekali Ada American Corner Ada Booth The Corner Ada berbagai Fasilitas untuk Para mahasiswa Ya Jadi ini ada Bidung Energy juga Persumbangan dari Apa Energy Ya Kemudian ada Teknik Teknik Mesin dan Dibgantara Bidungnya juga akan baru Ini nanti ITB punya wajib baru Bidung SBN juga Nanti juga akan baru Dan dia punya program Studi baru juga Kewirausahaan Yang betul-betul berbeda Gitu ya Dengan Kewirausahaan Yang lainnya Jadi bisa ditanyakan Terima kasih Ini Jatin Amor Ini adalah kampus Jatin Amor Secara Sepintas Kita lihat Beberapa sitas Dan tanahnya itu Dua kali lebih besar Daripada yang di Ganesa Sehingga Di sana juga akan Nyaman sekali Buat mahasiswa baru Dan akan Apa namanya Dibentuk juga Seperti ITB Nanti kan ada jalan layang Nanti Atau tol Langsung juga Dari Bandung Langsung Cilengi Langsung ke Jatin Amor Jadi jangan khawatir Itu para mahasiswa Yang tidak akan Nyaman Pembangun asrama Juga ada di sana Jadi ada Empat binggok Ini sumbangan Dari PU Jadi Pak Menteri PU Kita juga punya Pak Uang Men Anuni kita Uang Men PU Jadi ini mungkin Juga atas Luar video Jadi kita juga bisa Mendapatkan Empat binggok Ini yang cukup besar Untuk ITB Nah Mungkin ini yang Menarik ya Saya pindah ke sini Soalnya kayaknya Nabi Yung Oke terima kasih Baik Bagaimana ibu sekalian Ada di Calon mahasiswa ITB Tahun 2013 Pemerintah itu Dari Pementerian Pendidikan Kebudayaan Menetapkan Tiga sistem Pemerintahan Jadi kalau kita lihat 2012 yang lalu Ada yang dikenal Dengan jalur undangan Sama jalur Ujian tulis Sama jalur Andil Sebenarnya Banyak berbeda Jadi hanya Namanya yang berubah Untuk 2013 Maka kita Mengenal sistem Yang namanya SNMPTN Yaitu seleksi Seleksi nasional Masuk Kebunan tinggi negeri Ini karena Komitmen dari Kemenidikbud Bahwa Yang namanya Seleksi nasional Itu berarti Biayanya ditanggung oleh Pemerintah Sistem seleksinya Oleh karena itu Menjadi tidak berbayar Ya jadi Kalau dulu Jalur undangan Yang menjadi calon Jalur undangan itu Juga harus membayar 150 ribu Sekarang free Ya jadi Berdasarkan Prestasi akademik siswa Bedanya yang Dengan tahun lalu Tahun ini Setiap sekolah Yang terdaftar Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Itu di seluruh Indonesia Ada 28 ribu SMA Nah itu Mempunyai Nomor Induk Itu atau nomor Sekolahnya Begitunya Lalu kemudian Memasukkan Yang namanya Rapot Nyeri rapot Dan prestasi lainnya Itu nanti dimasukkan Oleh siswa sendiri Jadi nilai rapot Dari semester 1 Sampai semester 5 Itu sekolahnya Memasukkan Yang disebut Sebagai PBSS Pangkalan data Di sekolah Dan siswa Ya Jadi semua Semua diberi masukkan Biaya di teman Lalu kemudian Bedanya dengan tahun lalu Kalau tahun lalu Hanya Masih Atau calon Asiswa-siswa yang terbaik saja Atau misalnya Yang akreditasinya A sekolahnya Hanya 50% Dari siswa-siswa Sekolahnya Itu yang boleh Mendaftarkan Sebagai Calon Siswa Atau calon Masiswa Perbuatan Negeri Tetapi sekarang Semua siswa Boleh mendaftarkan Jadi kemudian Nanti Lewat jalur Tidak ada Jalur prestasi Akademik Namanya sekarang Semua siswa Boleh mendaftarkan Jadi nanti Justru para Perguruan tim ini Jadi yang itu Sekarang dalam Perguruan tim negeri Yang akan terlibat Di dalam Seleksi ini Ada 62 Perguruan tim negeri Seluruh Indonesia Dan mereka Mereka memilih Melihat dari Hasil Rapot Dan Permohonan Dari masing-masing Anak itu Ingin ke sekolah Yang malam Gitu ya Jadi nanti Kita akan Bicara lebih detail Tentang itu Selanjutnya Ada Kalau misalnya Jalur prestasi Akademik ini Akan berakhir 8 Maret 2013 Jadi Mesti cukup waktu Buat adik-adik Sekalian Yang akan Mendaftarkan Ke perguruan tim ini Untuk yang Melewati Seleksi Prestasi akademik ini SNPPN Waktunya Sampai 8 Maret Sudah dibagikan juga Kepada adik-adik Sekalian Dan Bapak Ibu Mungkin adalah Panduan Pesertanya Bagaimana Caranya Melakukan Berdasarkan Nanti kita Lihat bagaimana Strategi Memilih Bagaimana Kemudian Jalur kedua SBM PTN SBM Singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Nah Seleksi Berat ini Sama seperti Dengan Ujian Tulis Jadi nanti Baru akan Mulai Kita Info Awalnya Akan keluar Di 24 Februari Karena besok 22-24 Kita dapat Terakhir Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Kemudian Informasi Awalnya Akan keluar Di 24 Februari Juga bisa Dilihat Di Lomanya Tapi Kemudian Nanti Mungkin Pendaftaran Baru Sekitar 2012 Maret Karena Kita Selesaikan Dulu SNMPTN Bagian Tidak Tidak Diterima SNMPTN Maka Baru bisa Ikut Mendaftarkan Ke Ujian Tulis Ini Adalah Berdasarkan Hasil Tes Tertulis Dan Keterampilan Dan Biaya Menjadi Beban Keserbaan Jadi Presetannya SBM Tidak Naik Dari Tahun Lalu Oke Jadi Ini Seleksinya Sama Seperti Ujian Tulis Kemudian Yang terakhir Ada Seleksi Mandiri Seleksi Mandiri Ini Diserahkan Sepenuhnya Pada Setiap Persumasi Bina Gedi Gen Biaya Dibebankan Pada Peserta Dan Informasinya Untuk ITB Mohon Maaf Kami Tidak Mengambil Seleksi Mandiri Demikian Pula Sekarang UI Dan UNPAP Juga Tidak Menerima Dari Seleksi Mandiri Jadi Sudah 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 Untuk Tahun Ini Untuk S1 Tetapi Tidak Masih Ada UI Juga Untuk S1 Tidak Lagi Menjelengarakan Seleksi Mandiri Hanya Untuk D3 Dan Pasca Sarjana Pertanyaan Bagus Kenapa Jadi Kami Percaya Bahwa Sedang Soalnya SMPVR Prestasi Sekolah Itu Beda Beda Ininya Jadi Sekolah Betul Jadi Begini Jadi Kami Seluruh Perguruan Tinggi Negeri Itu Kan Ada Rektor Jadi Ada Majlis Rektor Seluruh Perguruan Tinggi Nanti Mungkin Pak Akadarsya Juga Datang Membantu Menjawab Ini Tetapi Seluruh Perguruan Tinggi Negeri Itu Sebenarnya Percaya Pak Menteri Sendiri Sebenarnya Pak Menteri Pendidikan Itu Ingin Sekali Karena Ini Mantap Rektor Jadi Sangat Yakin Bahwa Sebenarnya Proses Pendidikan Itu Harusnya Terintegrasi Dari SD SMP SMA Dan Perguruan Tinggi Jadi Kalau Misalnya Sekarang Setiap Perguruan Tinggi Itu Menerima Dengan Kapasitasnya Masing-masing Itu Sebenarnya Dari Lulusan Kelas Dengan Swasta Tentunya Terpenuhi Dan Memang Percaya Bahwa Seleksi Melalui Prestasi Akademik 50 ujian Tulisi Sudah cukup Untuk Mampu Semua Siswa Calon Siswa Yang Ada Jadi Nanti Perguruan Tinggi Negeri Itu Mendapatkan BOPTN Jadi Biaya Operasional Perguruan Tinggi Jadi Oleh karena Itu Nanti Mengenai SPV Tidak BPPM Atau Biaya Uang Pangkal BPPM Itu Di Hapuskan Semua Nanti Kemudian Hanya Berlakukan Uang Kuliah Terpadu Yang Serupakan Paket Jadi Nanti Memang Lebih Meringankan Kalau Bapak Ibu Sekalian Bingung Kalau Mencara Bagaimana Harus 45 Juta Maruh Bayar Di Depan Tapi Sekarang Itu Nanti Di Spread Di Dalam Waktu Selama Pendidikan Itu Masih Penasaran Ya Masih Penasaran Nanti Ibu Seperti Dikatakan Bahwa Setiap Perguruan Tinggi Sudah Punya Bu Daftar Semua Sekolah Yang Tadi Saya Katakan 28 Ribu Di Seluruh Indonesia Dan Itu Setiap Sekolah Akreditasi Seperti Apa Lalu Kemudian Jadi Setiap Perguruan Punya Formula Sendiri Ibu Jadi Nanti Sigma X1 X1 X2 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 Dan Sebagainya Itu Termasuk Antaranya Aspek Apa Aspek Akreditasi Sekolah Lalu Kemudian Termasuk Salah Setiap Ada Pertimbangan Aluminya Jadi Kalau Misalnya Tata Kelasnya Itu Di Berprestasi Di Perguruan Tinggi Itu Maka Itu Akan Menjadi Pertimbangan Menambah Buat Bu Nah Plus Lagi Bahwa Sekarang Ini Percaya Pembelajaran Dari Tahun-tahun Sebelumnya Ibu Bapak Sekalian Bahwa Seorang Anak Yang Juara Satu Juara Dua Juara Tiga Itu Yang Regis Satu Tidak Tidak Selalu Memang Dia yang Pasti The Best Tidak Selalu Smart Jadi Sekarang Semua Anak Boleh Daftar Dan Melihat Semua Rapot Dimasukkan Nilai Rapot Dan Jangan Lupa Kalau Misalnya Bapak Ibu Sekalian Jakarta Masukkan Itu Karena Itu Menjadi Pertimbangan Yang Paling Esensial Untuk Dilihat Anak Ini Ternyata Dia Semakin Pintar Jadi Walaupun Mungkin Dia tidak Ranking Satu Dua Tiga Mungkin Mungkin Malah Keterima Karena Dilihat Itu Tadi Jadi Ada Nilai Total Yang Nanti Akan Dihitung Berdasarkan Tadi Aspek Aspek Tadi Jadi Jangan Awad Jangan Radul Kalau Itu Daftar Ya Tidak Dilihat Seperti Itu Tentu Saja Misalnya Dari SMA Yang Memang Kalau Dibandung SMA Tiga Bandung Dibandingkan SMA Mungkin Yang Sedikit Lebih Denda Dia Punya Buku Tentunya Berbeda Seperti Itu Jadi Memang Sudah Punya Podulanya Untuk Percayalah Ya Kalau Misalnya Orangku Ada Lebih Tidih Ada Tidih Ada Tidih Tidih Kayaknya Gitu Jadi Nanti Nanti Dilihat Berapa Kau Geng Lus Jadi Ada Nanti Ada Fator Geng Mungkin Mereka akan Berjalan Yang Bersuka Bisa Duking Ya Mereka Saya Tertarik Bicara Tadi Anak Yang Rekmi Satu Dua Tiga Di Sekolah Beruntuk Terima Berarti Nilai Nilai Rapornya Tidak Menjadikan Satu Faktor Yang Mutlak Untuk Menjaksidia Tentunya Tentunya Bukan Satu-satunya Apa Nilai Rapor pun Dulu Kalau Tahun Lalu Kita Hanya Melihat Dari Nilai Mata-mata Pelajaran Yang Di UN Kan Jadi Misalnya Yang IPA Berarti Hanya IPA Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Menjaksidia Nah Tapi Ternyata Bahwa Ternyata Setelah Kita Anak Itu Masuk Kita Lihat Ternyata Rapotnya Rapot Nilai Lainnya Jauh Di Bawah Jadi Dia Hanya Fokus Pada Misalnya IPA Saja Dan Itu Ternyata Memang Berdasarkan Hasil Penilaian Dan Pengalaman Dia Dari Kemudian Kurang Kurang Bisa Melembangkan Dirinya Karena Memang Dia Hanya Fokus Mungkin Dari Kola Satu Sudah Dijudar Bimbel Hanya Mata Punya Itu Saja Dari Semester Satu Sampai Semester Lima Semua Jadi Pertimbang Jadi Nanti Sudah Sistem Jadi Nanti Kita Sudah Akan Pertanyaan Gimana Kalau Saya Lanjut Ini adalah Kebijakan Seleksinya Jadi Melalui SNMPTN Untuk ITB 2013 Jalur SNMPT Atau penjaringan Melalui prestasi Akademik Itu 60% Jadi Kita Menerima 3000 S1 Nantinya Ya Tahun ini Jadi 1800 Akan Melalui Jalur Prestasi Akademik Namun Yang Jalur Rujian Tulis 40% Itu Jadi 1200 Jadi Saya Kira Tidak Terlalu Banyak Beda Jauh Jadi 64% Itu Pertimbangannya Adalah Bahwa Memang SNMPTN Itu Kita Ingin Menjari Yang Terbaik Dari Seluruh Indonesia Karena Berdasarkan Berdasarkan Peralaman Yang Lalu Lalu Juga Kalau Hanya Melalui Jalur Ujian Tulis Saja Ternyata ITB Isinya Cuma Orang Bandung Dan Jakarta Doang Karena Yang Mereka Yang Sambung Belajar Biaya Lebih Lebih Bisa Mampu Melakukan Bersaing Ujian Tulis Oleh Karena Itu Kita Memutuskan ITB Tahun Ini 60% SNMPTN Dan 40% SDMPTN Jadwalnya Ini Mohon Mungkin Bapak Ibu Sekalian Mungkin Bisa Melihatnya Di Laman Kita Di SNMPTN Go AC Dot ID Dan Jadwalnya Adalah Kebetulan Penisian PDSS Sudah Selesai Oleh Para Sekolah Kemudian Pendaftaran Itu Untuk Para Siswa Adalah 1 Februari Sampai 8 Maret Didahului Dengan Proses Verifikasi Nilai Jangan Lupa Bahwa Mungkin Saja Para Guru Atau Kepala Sekolah Itu Salah Memasukkan Nilai Ada Ada Kesempatan Kita Melakukan Verifikasi Nilai Jadi Siswa Itu Masuk Ke Dalam Laman SNMPT Kemudian Gajian Siswa Diklik Kemudian Verifikasi Nilai Klik Verifikasi Nilai Lihat Angkanya Jangan Yang Angka Sebenarnya Harusnya 8 Ditulisnya Disitu 6 Misalnya Atau 7 Atau Misalnya Sudah Melakukan Remedial Pada Sekolah Waktu Yang Lalu Tapi Guru Lupa Memasukkan Hasil Remedial Tetapi Hasil Nilai Lama Jadi Lakukan Verifikasi Itu Karena Hanya Boleh Satu Kali Memperbaiki Dan Ini Waktunya Adalah Sampai 8 Maret Lalu Semudian Proses Seleksinya 9 Sampai 27 Mei Menurut Informasi Bahwa Pengumuman UN Itu Adalah 24 Mei 23 Atau 24 Mei 24 Jadi 24 Mei Sampai Kita Memerlukan Waktu Kurang Lebih 3 Hari Atau 4 Hari Untuk Melakukan Verifikasi Jadi Yang Tidak Lulus UN Langsung Karena Memang Harus Lulus UN Jadi Nanti 28 Mei Pengumuman Pendantaran Ulangnya Adalah 11 Sampai 12 Juni Bertepatan Dengan Masa Ujian Tulis Pada Ujian Tulis Jadi SBM PTN Ini dilaksanakan Pada 11 Dan 12 Juni Jadi Kalau Misalnya Dia diterima Di jalur Prestasi Ini Kalau Dia Tidak Mau Ambil Maka Dia Tidak Bisa Mendaftarkan Jadi Tidak Bisa Dobel Jadi Kalau Misalnya Memang Mau Langsung Mendaftarkan Dari Pada 11 12 Artinya Dia Tidak Tidak Bisa Mengikuti Ujian Tulisnya Kalau Misalnya Dia Mau Coba Jadi Moham Tidak Untuk Coba Coba Jadi Kalau Misalnya Memang Milih Milih Di jalur 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 Prestasi Ini Pilih Universitas Perguruan Tinggi Maupun Program Studi Yang Betul-betul Di Minati Jadi Sekarang Memilih Tidak Lagi Setiap Universitas Tiga Program Studi Jadi Hanya Pertama Pilihannya Apa Yang Kedua Nanti Silahkan Kita Berdiskusi Bagaimana Strategi Pemilihannya Ini Lalu Pendaftaran Lagi Tama 11 12 Pemilih Ketika Anak Diterima SMPD Terus Dia Tidak Mengambil Dia Tidak Tidak Jadi Kalau Misalnya Tidak Mengambil Dia Tidak Melakukan Registrasi Pada Tanggal 11 12 Itu Dia Mendaftarkan Ujian Tulis Jadi Nanti Sebenarnya Begini Kalau Dia Biar 150 Rp Saya Mau Daftaran Tapi Kemudian Pada Registrasi Tanggal 11 12 Dia Pikir Saya Mau Ambil Tapi Kemudian Pada Saat Dia Ujian Tapi Nanti Pada Mendaftaran Dia Kosong Jadi Nanti 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 Masih boleh Silahkan Begitu Tetapi Memang Sekali Lagi Mohon Tidak Mencoba Coba Karena Nanti Juga Ada Semacam Penilaian Jadi Kalau Yang Sudah Sudah Diterima Tapi Tidak Mengambil Maka Dia Akan Iya Jadi Nanti Berpengaruh Terhadap Adik Adik Nanti Yang Datang Ya Pak Silahkan Jadi Ujian SBM KTN Itu Diselenggarakan 11 12 SBM 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 Sama 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 Jadi ITB Itu Baik Yang SBM Maupun Yang Non SBM Itu Nanti SBM Itu Mendaftarnya Di IPS Jadi Nanti Mengambil Mata Ujian IPS Kalau Untuk Ujian Tulis FSRD Dan SBM Di ITB Itu Mengambil Jalur Dari IPS Jadi Kalau Misalnya Pilihan Di Ujian Tulisnya Misalnya Pilihan Pertamanya Misalnya SBM Pilihan Keduanya SBM Maka Dia mengikuti IPC Jadi Mengikuti Ujiannya Itu Ujian Yang Dumpah Dan Ada IPS Oke Ya Saya Menarik Jalur 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 Ujian 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 Dari 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 Prestasi Norm Akademik Yang Dimasukkan Yang Di Upload Oleh Karena Itu Portofolio Itu Menjadi Sangat Penting Apalagi Misalnya Ujian Keterampilan Ujian FSRD Jadi Fakultas SBM Lupa Dan Desain Itu Kan Kalau Dijian Tulis Ujian Keterampilan Ujian Gambar Nah Bagaimana Sekarang Nanti Untuk Yang Untuk Yang Jalur Prestasi Akademik Kita Menilainya Itu Dari Portofolionya Dan Ada Rekomendasi Kepala Sekolah Jadi Misalnya Seorang Anak Ini Dia Juara Gambar Sejauh Barat Misalnya Begitu Dia Perlu Mengupload Pialanya Dia Perlu Mengupload Hasil Karyanya Misalnya Dia Scan Atau Dia Foto Atau Dia Bimbing Video Tentang Hasil Prestasi Itu Di Upload Jadi Itu Nanti Menjadi Bahan Pertimbangan Bagi Perguruan Tinggi Itu Kita Kita Waktu itu Pada Magami Kompas Muda Sebagai Desainer Grafis Terus Ada Surat Ketemanannya Itu Juga Bisa Di Upload Jadi Jangan Berpikir Bahwa Ini Bernilai Gak Ya Masukan Ya Jangan Ragu Untuk Memasukkan Apapun Yang Prestasi Yang Ada Tetapi Memang prestasi Itu Selama Adik SMA Jadi Jangan Prestasi SD Masukan SMP Terlalu Jauh Tapi Memang prestasi SMA Dimana Yang dapat Menggambarkan Tetapi Dari Klas 1 Sampai Klas 3 Anda Memang Punya Prestasi Lebih Tidak Selalu Tidak Harus Jadi Misalnya Kalau Tadi Saya Masuk Sipil Tapi Dia Misalnya Juara Jumat Debar Misalnya Atau Nggak Dia Ikut Olimpiade Apa Begitunya Atau Kemudian None Jakarte Misalnya Apa Begitu Boleh Masukkan Prestasi Itu Itu Kita Itu Itu Senang Sekarang Dengan Prestasi Anak Yang Smart Bukan Hanya Pinter Tetapi Dia Smart Dan Itu Bisa Tergambar Dari Keikutsertaan Hade Hade Itu Di Dalam Prestasi Lomba Lomba Dan Sebagi Itu Ditebarkan Di Sana Sebenarnya Kalau Jangan Usahakan Tidak Coba Coba Ya Kalau Anak Yang Terima Bayangkan Dia Hanya Dari Kalau Masuk TB Itu 1.800 Yang Diterima Melalui Jalur Prestasi Itu Tendaftarnya Itu Lebih Dari 1.500 Teribu Pak Jadi Kalau Misalnya Dia Kemudian Mengambil Tidak Diterima Tidak Mengambil Sayang Pak Itu Sebenarnya Bisa Menjadi Hak Orang Lain Jadi Kalau Sebisa Mungkin Milih Kemudian Itu Biasanya Ada Orang Tuan Bisa Bikini Bilih Apa Aja Yang ITB Tapi Anak Sebenarnya Aku Soalnya Bapak Pengen Itu Gitu Jadi Kalau Misalnya Tidak ada Masalah Pak Kalau Misalnya Memang Kemudian Diterima Tapi Kemudian Dia Diterima Yang Lebih Baik Atau Misalnya Kemudian Dia Itu Tidak Apa Tapi Memang Konsekuensinya Ada Kalau Misalnya Jumlahnya Cukup Banyak Di Sekolah Anak Bapak Memberi Konsekuensi Pada Adik-adik Klasnya Nanti Gitu Karena Oh Sudah Diterima Tapi Tidak Diambil Nanti Mengurangi Penilaian Bagi Adik-adik Klasnya Nanti Mengapa Setiap Universitas Punya Formula Pertima Sendiri Dimana Ada Akreditasi Ada Quotation Juga Quotation Daerah Suku Agama Ras Jadi Kasanya Langsung Hanya Ada 10 Chinese Kristen Bagus Pasti Diterima Yang Kedua Tadi Pertanyaan Saya Yang Dibu Terjali Juga Anak Diterima Di ITB Yang Katanya Sekarang Ranking 500 Tetapi Diterima Juga Di Ranking 3000 Kenapa Di Penama Es Itu Adik-adik Kalau Dera Adik Itu Itu Aja Terima 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 Tadi Mungkin Tadi Dijawab Bahwa ITB Insya Allah Pak Akan Melakukan Penilaian Seadil Dan Se-fair Mungkin Itu Ya Silahkan Jadi Kalau Misalnya Nanti Terjadi Demikian Itu Sudah Melakukan Jalur Preskasi Ini Sudah Dua Tahun Ini Dan Ternyata Apa Namanya Buat Kita Kita Ternyata Kalau Jalur Prestasi Akademik Itu Kita Tidak Bisa Kenyataannya Bahwa Banyak Cewek-cewek Yang Diterima Karena Banyak Putri Biasanya Yang Raji Mastikor Dan Terjadi Di ITB Ini Waduh Ini Banyak Cewek-cewek Yang Diterima Termasuk Di Jurusan Program Studi Yang Cukup Biasanya Memang Diara Cowok Cobok Jadi Biar Misalnya Pertambangan Diperbinyakan Tapi Karena Kita Menelihat Nilai Saki Fairnya Jadi Kita Terima Dan Cewek-cewek Ini Juga Jurusan Perbinyakan Pertambangan Biologi Terima Ini Apa Namanya Menjadi Perbincangan Waduh Kalau Misalnya Kita Terima Seperti Terus Kita Agak Rekor Karena Ternyata Anak Cewek Pada Kenyataannya Kalau Begitu Nanti Dia Lulus Disuruh Kerja Di Di Dia Mau Dia Mau Di Darat Nah Ini Mengalami Kita Mengalami Kesulitan Kalau Kita Menjalani Hal Tapi ITB Belum Menerapkan Masalah Kuota Bahwa Misalnya Yang Tempat Coy Yang Di Coy Itu Nanti Kita Harus Terima Lebih Banyak Coy Banyak Cewek Walaupun Kenyataannya Memang Harus Demikian Karena Memang Beberapa Pekerjaan Di mana Memang Harus Laki-laki Memang Kota Geografis Tidak Demikian Tapi Memang Sekarang Kuota Itu Ada Demikian Jadi Ini SMA Tidak Bantung Karena Memang Prestasinya Sudah Diketahui Maka Itu Saja Kuotanya Lebih Banyak Daripada SMA Yang Misalnya Di Bersol Misalnya Di Banyak Di Vakuan Misalnya Jadi Memang Pasti Tetapi Ras Agama Tidak Tidak Menjadi Pertanyaan Yang Tadi Pertanyaan Tadi Sebenarnya Kalau Misalnya Jadi Kalau Misalnya Dia Tidak Mengambil Dia Sudah Daftar Tapi Dia Tidak Mengambil Karena Dia Sekolah Keluar Itu Tidak Masalah Sebenarnya Tapi Dikatakan Saya Juga Jawab Tapi Kalau Banyak SMA Tersebut Sepertinya Nanti Memang Bisa Dilihat Mengapa Ada Tindak Kenapa Dia Tidak Nanti Akibatnya Buat Adanya Tawar Pak Jadi Kalau Memang Isam Isam Gitu Ya Asolah Gue Cuma Tengah Noga Bisa Tengah Gitu Yang Memang Kuota Sekolah Ada Kuota Sekolah Memang Ada Tapi Tidak Tidak Nyata Misalnya Begini Kasi Tiga Sepuluh Orang SMA Satu Misalnya Dua Orang Misalnya Sepuluh Orang Dimasuk Sepuluh Yang Juga Jadi Tetap Kita Melihat Dari Nilai Rapor Jadi Berarti Tidak Tidak Semua Sekolah Mempunyai Kuota Bisa Masuk Diti Tidak Saya Kemarin Baru Dapat Presentasi Dari Ugi Itu Hampir Seluruh Sekolah Dan Sekolah Apakah Modif Semua Diterima Kan Tidak Semua Milih ITB Kita Semua Milih 50% Milih ITB Betul Pak Tetapi 50% Itu Kita Dari 28.000 10.000 Tapi Diterima Cuma 3.000 Pak Betul Jadi 3.000 Itu Nanti Dipresentasikan Pak Jadi Kalau Misalnya Sekarang Tidak Memang Bisa Juga Ada Sekolah Yang Tidak Diterima Karena Belum Tentu Si Anak Itu Misalnya Milih ITB Tapi Dia Memenuhi Syarat Jadi Walaupun Dia Mendaftar Walaupun Dia The best Di Sekolah Tetapi Kan The best Di Sekolah Dia Itu Dia Belum Tentu Bisa Mencapai Dia Milihnya Sipil Teknik Sipil Yang Memang Ketatannya Sangat Tinggi Pak Di Ya Karena Itu Memang Menjadi Bani Pertimbang Pasti Kalau Dulu Mungkin Ada Sekolah Yang Terakreditasi Sekarang Tidak Artinya Tetap Akreditasi Sekolah Itu Menjadi Bani Pertimbang Juga Tapi Anak Anak Boleh Dapat Seluruh Semuanya Sekiranya Mau Di Akomodil Semua Betul Terakreditasi Potensinya Seolah Berkurang Mungkin Bisa Begitu Pak Akibatnya Temutu Juga Tapi Nanti Ada 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 Formula Akreditasi Sekolah Ada Bobotnya Jadi Ada Pengalian Jadi Nilai Akhir Itu Akan Menutukan Benar Sebenarnya Sejujurnya Betul Seperti Bo Misalnya Dengan Dibukanya Semua Misalnya Lese Ketama Semua Tiga Bandung Semua Sudah Tau Misalnya Harusnya Biasanya Misalnya Sepuluh Tapi Gare-gare Ini Jadi Lima Benar Bapak Tadi Bila Bisa Ada Nanti Kedepannya Ada Penurutan Dan Tentu Memutu Tapi Terlihat Dari Kualitas Anak Anak Itu Sendiri Misalnya Tahun Diterima Sepuluh Tahun Yang Menerima Lima Bisa Saja Karena Anak 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 Kualitas Anak Anak Itu Sendiri Ada Individual Kualitas Jadi Kalau Bisa Diterima Hanya Lima Yang Berkualitas Di SMA Itu Bukan Karena Kuotanya Berkurang Oh Gitu Jadi Bisa SMA Tiga Bertambah Oh Bisa Bisa Sekali Iya Betul Pak Baik Terima kasih Wadulir Ya Kita lanjutkan dulu Ya Ini Tadi Jadi Bahwa Jadi Nanti Kita bisa Lihat Perbedaan Dari SMPTN 2012 Dengan 2013 Jadi Kampusnya Nanti Kita Bilih Dari Tiga Program Studi Baru Di 2012 Juga Kita Punya Program Studi Baru Yaitu Rekayasa Pertanian Dan Rekayasa Kehutanan Dan Kemudian Di Program 2013 Kita Punya Teknik Dan Pengawal Langsung Berdaya Air Ini Yang Turunan Apa Yang Program Studi Disipil Rekayasa Infrastruktur Lingkungan Itu Yang Program Studi Yang Ada Dibuat Enik Lingkungan Ya Kedari Pengkira Usaha Yang SBM Ya Dan Ini Semuanya Ya Sekarang Itu Ada Tanpa BPPR Baik Yang SBM Maupun Yang Non SBM Ya Dan Nanti Ada Khususan Kalau Mungkin Bapak Ibu Tahu Kalau Di ITB Itu Kalau Kita Pilih Memilih 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 Fakultas Ya Jadi Kita Memilih Bukan Program Studi Tetapi Khusus Untuk Program Studi Yang Baru Kedelapan Program Studi Ini Maka Diberikan Diberikan Bahwa Dia Tidak Lagi Bersaing Di Tahun Kedua Jadi Kalau Di ITB Itu Ingat Bapak Ibu Ya Di TPB Jadi Kalau Sekarang FTSL Misalnya Maka Pada Waktu Awal Misalnya Anak Bapak Ibu Itu Milih Sipil Setelah Mengalami Dua Semester Di ITB Pada Waktu Di Tingkat Duanya Itu Hasil Dari Kuliah Selama Satu Tahun Itu Akan Menentukan Dia Dijurusan Apa Dia Akan Ditempatkan Belum Tentu Dia Bisa Dapat Sipil Lagi Jadi Seperti Yang Dia Inginkan Di Awal Karena Itu Nanti Dilihat Dari Nilai Dari Semester Satu Dan Semester Dua Di DT Bisa Saja Dia Bisa Jadi Di Kelautan Atau Di Teknik Sipil Tetapi Kalau Yang Milih Program Studi Yang Baru Ini Tidak Akan Bersaing Lagi Jadi Pada Awalnya Misalnya Dia Milih Teknik Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Maka Pada Waktu Dia Nanti Ditingkat Duanya Sudah Pasti Ditempatkan Di Program Studi Jadi Tidak Lagi Bersaing Dapat Dipahami Bapak Ibu Kalian Ada Oh Bapak Sudah Datang Yang Ditunggu Tunggu Halo Baik Ya Bapak Ibu Sekalian Kita break dulu Disini Jangan Kemana-mana Saya akan Kembali Setelah Sampai Ini Terima kasih Terima kasih Sudah Adir Disini Jadi Pak Kedasa Ini Akan Luar Biasa Khusus Datang Disini Untuk Presentasi Terus Balik Lagi Bandung Karena Sebentuan Banyak Sekali Yang Sedang Dikerjakan Ini Karena Sedang Mau Masang Presentasinya Pak Kedasa Saya Mau Menyapa IAITB Yang berkumpul Di Medan Halo Medan Halo Medan Soalnya Medan ini Kumpul Jadi Buat Teman-teman Di Medan Kalau ada Pertanyaan Boleh SMS Ke saya Jadi Acara ini Memang Kita Siarkan Melalui Live Streaming Kebetulan Teman-teman Alumni Di Medan Dia berkumpul Untuk Mendengarkan Presentasi Ini Baik Silahkan Pak Adasa Terima kasih Ibu Betty Ibu Bapak Kalian Kawan-kawan Selamat Malam Assalamualaikum Wabarakatuh Dan selanjutnya Selanjutnya Kita Semua Mohon maaf Ini saya agak Selamat Karena Ini non-stop Dari Pagi Ibu Tadi Terakhir Jam 3.14 Baru Beres Dengan Kawan-kawan Ibu Betty Saya Meluncur Di kering Tenggada Rindu Yang Sini Mau Belok Jaga Polisi Jadi Baik Bapak Ibu Sekalian Pertama-tama Saya Sampaikan Salam Hormat Dari Pak Rektor Tadi Jadi Marliya Terima kasih Sudah bisa duluan Jadi Sudah bisa mengisi Acaranya Sebetulnya Nanti Dalam presentasi Saya Ada beberapa Perkembangan terbaru Yang Bapak Ibu Lihat di koran Dari TV Kami ingin Menyampaikan Status Hukum ITB Yang Saat ini Sudah Terjadi Bu Beti Sudah Mengetahui Pasti Kami Sudah Kami Lakukan Terima Nanti Nanti Jadi Dari Sejarahnya ITB Memang Dijadikan Tanggal 3 Juli Tahun 20 Yang Kemudian Kita Peringati Sebagai Hari Teknologi Nasional Tapi ITB Disebut ITB Betulan Mulai Tahun 59 Tanggal 2 Maret Yang Kita Dari Sebagai Dias Natalis Nah Apa yang Terjadi Setelah itu Pada Tahun 2000 ITB Ditetapkan Sebagai Perduan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Atau PT BHMN Namun Kemudian Pada Tahun 2010 Ada Upaya Komerita Untuk Mencoba Memformakan Badan Hukum Pendidikan Waktu Itu Disahkan Oleh Pemerintah Undang BHP Badan Hukum Pendidikan Tetapi Tidak Lama Karena Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi Tidak Tiga Alasan Waktu Itu Alasan Terutama Bahwa Undang Data Selur Menyamaratakan Semajin Pendidikan Jadi Mulai SD SMP SMA Disamaratakan Harus Badan Hukum Pendidikan Alasan Yang Kedua Dianggap Mengarah Kekomensialisasi Dan Yang Ketiga Tidak Ada Satu Ayat Yang Mengatakan Bahwa Pemerintah Menanggu Biaya Pendidikan Sehingga Seolah Pemerintah Menlepas Biaya Pendidikan Ini Bertentangan Dengan Konstitusi Menurut Pak Mahfud MD Sehingga Sebagai Isitnya Waktu itu Muncullah PP66 Tahun 2010 PP66 2010 Yang Kemudian Dijadikan Dasar Untuk Pempres 44 Bentang ITB Badan Hukum PPTP Yaitu Perubahan Tinggi Yang Disi Selanggarakan Pemerintah Tapi Bukannya Pempres 44 April Itu Kemudian Disusul Lagi Oleh Menanggang 12 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus Yang Mengatakan Rauh ITB Bersama 6 BAMNN Lainnya Berubah Menjadi PTN BH PTN Badan Hukum Lalu Bedanya Apa Dengan PT BAMN Yang Dulu Yang Dulu Itu Kita Kan PP PP155 Tahun 2015 Payungnya Ada yang Namanya PP61 Tahun 1999 Nah Di PP61 Itu Payungnya PT BHMN Tidak Ada Satu Ayat Pun Yang Menyatakan Pemerintah Menanggung Biaya Pendidikan PTN Badan Hukum Milik Negara Tetapi Dalam Undang Undang Yang Baru Yang Nomor 12 Tahun 2012 Itu Disebutkan Ada Semacam Tanggung Dio Pemerintah Untuk Membiayai Pendidikan Yang Sekarang Dikenal Dengan BOPTN Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri Jadi Itulah Sebabnya Nanti Atau Komarliah Sudah Cerita Biaya Pendidikan Kita Tidak Akan Semahal Yang Sebenarnya Dulu Kita Ada Biaya Pendidikan Dibayar Rp. 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 Semester Tapi Nanti Ada Yang Namanya Bukan Tek Uang Kuliah Yang Nilainya Antara 0-10 Juta Per Semester Rata Selama 800 Mester Buat Yang Tidak Mampu Itu Tidak Bayar Tapi Tapi Mampu Bayar Semangpunya Orang Tua Mau Bayar 10 Juta Monggo Mau Dikasih Subsidi Monggo Asa Ada Bukannya Jelas Baik Kita Lanjut Lagi Saya Kira Ini Yang Tadi Saat Ini Sedang Dikwat Satu Tanya Oleh Tim ITB Ini Ada Laporan Kemarin Bahwa Sugak Presiden Dari Presiden Untuk Ijin Supaya Bisa Dihargonisasi Dengan Kementerian Berkait Baik Ini Adalah Sejarah Kita Bapak Ibu Mungkin Saya Tidak Bicara Banyak Disini ITB Tahun 20 Dijirikan Oleh Belanda Tapi Kita Sekarang Ada Disini Di PTN Badan Buku Nah Ada Satu Yang Inkomasikan Bahwa Jumlah Staff Dosen Per Kemarin Tanggal Berapa Ibu Beti Tanggal 19 Jugu Hari Jam 2 Sian Jumlah Dosen 1156 Orang 1156 Orang Ini Saya Dari Tadi Lihat Bule Kawan Saya Tpw Bule 31 Tahun Selamat Ketemu Lagi Bule Lagi Jadi Ini Dosen Kita Bapak Ibu Sekalian Kemudian Nah Mungkin Bu Maria Sudah Cerita Ada Dua Kampus Sekarang Kampus Ganesa Itu Hanya 29 Hepar Lalu Kita Punya Kampus Baru Di Jatin Angol Ruasnya 47 Hepar Lalu Kita Lihat Sekarang Jumlah Masih 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 Jumlah Dosen Urug Besar Kita Ada 140 Ditambah Inderitus 20 Orang Lalu Dalam Proses 20 Orang Sedang Pengusilan Katanya Ini Terbanyak Di Indonesia Perbantiri Yang Berbesarnya Terbanyak Ada DTB Katanya Tapi Tidak Tau Nanti Kita Lihat Saja Lalu Nah Ini Dia Berapa Orang Adik-adik Kelas Bapak Ibu Yang Masih Kuliah Di Kampus Karena Bapak Ibu Sudah Alumni S1 Ini Perbulan Januari 13 647 S2 4 949 S3 742 Jadi Ini Lebih Kurang Ada 20 20 Kurang Lebih Nanti Di Bulan Agustus Nambah Lagi Masjid Baru Kita Adik-adik Baru Akan Nambah Angkatan 2013 S1 Daya Tampung Kita Tahun Lalu Itu 3400 Sekarang Naik Sedikit Karena Ada Tiga Prodi Baru Yang Masuk Ada Kedia Usahaan Lalu Pemberdayaan Sumber Daya Ayam Sama Rekayasa Ini Satu Ini Masih Masih 40 Kapasitasnya Nambah 120 Ditambah Lagi FPMD Untuk Di Antara Nambah 30 Karena Ada Orang Khusus Dari Ada Khususnya Penerbangan Yang Memerlukan Khususnya Banyak Sehingga Tata Kita Tambah 30 Untuk S&D Kapasitas Naik Plus 120 Jadi Tambah 150 Jadi Kapasitas Daya Tampung Kita Kita Dalam Penerimaan 2013 Sekitar 3560 Yang Tahun Lalu 3410 Kemudian Bapak Lalu Sekali Baik Ini Mas Kita Refresi Ini Dipotret Sama Kawan Kawan Bapak Ibu Terus Ini Arsitek Ini Adalah Suasana Kita Di Ganesha Di Surah Hari Ini Kampus Kita Mungkin Bumada Sudah Menunjukkan Ini Belum Sedikit Nostalgia Kalau Mungkin Itu Ini Kampus Kita Ini Adalah Tempat Kuliah Di Sebelah Kuliah Sabuga Dan Lapangan Olah Agar Kemudian Ini Adalah Dilihat Dari Google Earth Khususus Ganesha Sekarang Di Dalun Kampus Adalah Dikuran 12 Kantin Kenapa Karena Kita Tidak Mau Maksiswa Kita Nanti Sembarang Semakan Di Luar Lalu Kesehatan Masih Terjamin Lalu Di Dalam Ada Kampus Kita Bangunkan 12 Kantin Termasuk Dalam Teruongan Antara Ganesha Sabuga Lalu Ada Kantin Yang Sangat Kurah Harganya 5000 Tapi Kalau Nggak Sore Di Atas Yang Kuat 2500 Sisa-sisanya Sorena Ada Yang Ngecek Bukit Jum 4 Sore Itu Ternah Dicek Diawasin Ternyata Nantri Banyak Makanannya Sedikit Karena Memang Sudah Habis Yang 5 5 6 Siang Hari Ini Kampus Ganesha Nah Tahun Ini Itu akan Merodit Kampus Kita Karena Ada 7 Bedung Yang Akan Dibangun 7 Bedung Diga Dita 4 Bedung Itu Bantuan Dari Jika Jadi Bapak Ibu Nanti Kita Akan Punya Dua Bedung Di GSG Itu Bekas GSG Itu Akan Dibangun Lalu Di Sebelah Apa itu Dekat dayang Sumbi Mungkin Bapak Ibu Pernah Membayangkan Dayang Sumbi Terus Ada Perpustakaan Yang Baru Itu Akan Dibangun Dua Bedung Yang Masing 8 Sampai 10 Lantai Untuk Lab Advanced Technology Untuk Nano Lalu Kini Rupa Lalu Matematik Artofomi Tetapi Juga Ada Muang Terus Tadi Nanti Siang Barusan Diresmikan Oleh Kenora Gedung Perujian Labradorium Ujidupi Itu Labnya Bu Maklian Nanti Jadi Kabarnya Kalau Orang Mau Melakukan Pertandingan Internasional Itu Kan Sempel Darahnya Harus Dicek Kelab Pak Indonesia Belum Punya Lab itu Selama Ini Selalu Kirim Keluar Negeri Nanti Dikirimnya Kelab nya Bu Maklian Bila Ujidupi Dan Juga Salah Satu Syarat Sebuah Negara Untuk Bisa Menyelenggarakan Event Internasional Itu Harus Punya Ujidupi Jadi Dan Penuhi Dik Tb Dan Diberi Dari Memora Pak Tapi Ini Aman Sekali Lalu Ada Juga Dikgan 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 Dibangun Itu Punyanya Fakultas Teknik Mesin Dan Dikgan Dari Kementerian Peribu Setian Lalu Bantuan Dari Pertamena Di Sekitar Kantin Dekat Antara TI Dan SBM Juga Akan Dibangun Jadi Ada Tujuh Bangunan Yang Dibangun Sehingga Kalau Bapak Ibu Ada Yang Kutra Putrinas Dan Kuliah Mungkin Akan Merasakan Probitnya Tapi Kita Diatur Prolnya Di Dalam Nah Ini Salah Satu Contoh Tampilan Suasana Di Kampus Kaya Disa Lalu Jatinamol Kita Punya 47 Hektar Dikasih Dari Pemprov Jawa Barat Tadinya Punyanya Kampus Menemuti Tapi Menemutinya Kemudian Diklain Lalu Pemprov Mengatakan Lah Hanya Sayang Diklola ITB Maka Kita Punya Kepinjakan Baru Semua Program Studi Baru Itu Akan Di Operat Di Jatinamol Tapi TPM Tetap Diganisa Supaya Atmosfernya Sama Jadi Sentuhan Pertamanya Akan Sama Tapi Jatinamol Indah Sekarang Bapak Ibu Makanya Nanti Kita Juga Bu Yani Bu Beting Ajak Nanti April Kita Lepat Disana Jatinamol Nah Ini Di Jatinamol Pun Kita Sudah Bangun Banyak Kamp Gedung Ada Gedung Dibantu Dari Kementerian BU Gedung Asrama Empat Tower Dua Tower Sudah Jadi Dua Tual Sudah Dibangun Lalu Juga Ada Gedung Bantuan Dari Korea Untuk Cyber Itu Cyber Tentang Tentang Cyber Cyber Security Maaf Bukan Cyber 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 Security Jadi Contra Cyber 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 Lalu Itulah Yang sedang Kita Hadapi Pembangunan Pembangunan Ini Contoh Di Kampus Winaya Mukti Nah Tadi Bu Dia Pasti Sudah Cerita Kita Punya 12 Kampus Sekolah Belum Ini Yang Merah Merah Itu Bapak Ibu Sekalian Itu Adalah Yang Ingenery Ada Fakultas Mesin Dan Degantara Fakultas Sivil Teknik Lingkungan Tambang Dan Peminyakan Teknologi Industri Yang Merah Lagi Sekolah Teknik Elektroinformatik Melanggu Sekolah Ilmu Dan Teknologi Hayati Dulunya Biologi Lalu Di sini Fakultas Teknik Kemunian Lalu Arsitektur Dan Konologi Lalu Yang Dekat Science Di sini MIPAT Lalu Farmasi Dan Art Design Senderupa Dan Coklat SBM SBM Dari Total 12 Fakultas Sekolah Berapa Dimulai Program Studi Bapak Ibu Bisa Tebak Ada Berapa S1 S1 Belum Mengabarkan Belum Gak apa-apa Biar Itu 40 40 Dan saya Masuk Masih 27 Jurusan Sekarang S1 Ada 45 45 Itu Datang Masuk Prodi Baru Yang Dikutakan Bumat Lihat S2 S2 52 S3 27 Dan Ada 92 Kelompok Riset Kelompok Gak Lalu Ini Biar Biar Ini Ini Program Studi Yang Bisa Di Akses Oleh Adik Adik Kita Putra Putri Bapak Sekalian FBP itu Ada Matematik Fisika Astronomi Kimia Khusus Astronomi Menerima Jalur Peminatan Jadi Maksudnya Itu Enggak Usah Lewat Fakultas Sampai Langsung Milih Astronomi Bisa Milih Itu Pak Lalu Ada Biologi Mikrobiologi Rekayasa Hayati Rekayasa Pertanian Rekayasa Kehutanan Nah Yang Rekayasa Hayati Maaf Yang Rekayasa Pertanian Kehutanan Itu Boleh Milih Langsung Peminatnya Antrik Sudah Laku Tahun Lalu Ini Suara Bagus Bagaimana Kita Menubah Produktivitas Sawah Dan Yang Tadinya Yang Komponekan Dan Sekian Kalimah Itu Rekayasa Pertanian Jadi Lahannya Sama Tapi Produktivitas Naik Lalu Ada Suara Farmasi Tempatnya Umar Liat Ini Anda Farmasi Klinik Dan Sains Dan Teknologi Farmasi Fakultas Sibu Teknologi Kemudian Ada Teknik Biologi Biologi Meteorologi Oceanografi Yang Meteorologi Dan Oceanografi Pun Sama Bisa Jalur Minat Jadi Tidak Usah Bersaing Lagi Dia Bisa Milih Ke Situ Waktu Sleksi Teknik Teknik Sipil 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 Lingkungan Ada Sipil Lingkungan Kelautan Lalu Ada Dua Produk Baru Ini Bisa Bilih Langsung Peminatan Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Rekayasa Infrastruktur Lingkungan Yang Rekayasa Infrastruktur Lingkungan Agak Mirip Dengan Teknik Penyihatan Zaman Dulu Agak Mirip Karena Kita Sudah Punya Teknik Lingkungan Tapi Beda Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air Ini Lurus Sudah Banyak Yang Minta Karena Di Indonesia Masalah Air Itu Sangat Krusial Tapi Tenaganya Sedikit FTI Ada Teknik Kimia Teknik Fisika Teknik Industri Manajemen Dkayasa Industri FSFD Ada Sebener Lupa Kria Desain Interior Desain Komunikasi Visual Dan Desain Produk FTMD Ada Teknik Mesin Material Aeromotif Dan Aeromotif Aktonetika SBM Sekarang Keproli Baru Mungkin Tadi Ada Keproli Usaha Ini Pun Kemungkinan Bisa Jalur Minas Juga Karena Proli Baru Lalu Arsitektur Dan Perencanaan Kebijakan Ada Dua Prolik Ada Perencanaan Tulis Saat ini Di Fakultas Sinis Sedang digarap Penyiapan Program Sudi Baru Yaitu Ekonomika Tidak 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 Persis Ekonomi Yang Biasa Karena Ini Dikuatkan Di Modeling Matematiknya Sehingga Si Alunia Diharapkan Dia punya Kekuatan Untuk Memodelkan Masalah Yang Komplek Tapi belum dibuka Baik Ini contoh saja Kita itu banyak sekali Diminta oleh pemerintah Untuk ikut menyelesaikan masalah Permasalahan bangsa Dan kita punya ada 92 Pusat 92 Promok kalian Dan ada Pusat penelitian Ini ada pusat penelitian Masalah sumber daya alam Dan lingkungan yang berlanjutan Ada pengembangan regional Dan infrastruktur Ada ACT, bioteknologi Ada fine art and design Lalu ada lagi Pusat teknik industri Apa namanya Di sini matematika modeling Mikroelektronik Sampai kepadamil 3C bencana Dan juga Open source Jadi ini pusat penelitian yang kita miliki Ini gak Pak Ini langsung Nempel ke Bukan ITB pusat Tapi Resource nya bisa dari Fakultas produk Kalau research group itu Ada di fakultas Pak Kalau ini langsung Nempel ke pusat Dan ini Lintas di sini Di dalamnya Nah ini yang perlu kami Sampaikan Ada program Kebijakan internasionalisasi ITB Yang sekarang Sudah kita jalankan Secara konsisten Yang pertama Paling sedikit Ada satu program studi Di setiap fakultas Yang dapat Akreditasi internasional Nah saat ini Ada empat program studi Yang dapat Akreditasi dari Amerika Pak Dari Ebet Akreditasi Board Board Engineering and Technology Saya bulan Februari Tahun lalu Pergi ke Illinois Di Chicago Lalu saya Diminta Berhasil speech Di sana Ketika saya katakan ITB sudah dapat Ebet Mereka terkejut Karena mereka Baru satu program Yang dapat Akreditasinya Lalu dia kasih Brosur Begitu lihat Brosur Dia disitu Promosi Bahwa Ebet itu Prestisius Akreditasi di Amerika Begitu saya katakan Lupa Dia langsung Nasi topi Pak Topi Illinois Saya Sampai sekarang Saya pakai Topinya Kalau Terima kasih Tepat itu Pertama Teknik elektron Yang kedua Teknik lautan Yang ketiga Teknik fisika Yang keempat Teknik kimia Tiga lagi Akan yusul Tahun ini Sudah digarap Teknik industri Teknik informatika Dan teknik lingkungan Untuk masuk Akredit Lalu ada Akreditasi yang lain SBMS2 nya Dapat Dari Habes Habes itu Semacam Akreditasi Minyak Management Untuk Konstruktion Management Di dunia Sudah dapat Juga Lalu Akreditasi Sudah dapat Dari KA Di Korea Tempatnya Bu Betty Itu juga Sebetulnya Linial Inan Amerika Si Korea Akhitektur 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 Lalu Kimia Sudah Divisitasi Oleh Royal Society Of Chemistry Dari Inggris Jadi Alhamdulillah Yang ini Jalan betul Dan Dampaknya Sangat bagus Pak Karena ketika Terakhir Saya mendampingi Pak Rektor Ke Iran Ketika kita Cita ini Mereka juga Kaget Karena Ini masih belum Banyak yang dapat Akitasi internasional Di belahan Bunga ini Dan ITB Pernah dapat 100 terbaik Engineering Education University Untuk Level Dunia Jadi kita Dunia 100 Terbaik Bukan University Pak Khusus Untuk Engineering Education Lalu Yang kedua Ketujakan Yang kedua Paling sedikit Ada satu Program Studi Di tiap Fakultas Menjelenggarakan Double Degree Dengan Di Dua Negeri Sekarang Sudah 20 Dari Dengan Belanda Lalu Dengan Sepang Taiwan Jerman Perancis Ini Double Degree Jadi KS2 Itu Satu Tahun Di Indonesia Satu Tahun Di Partner Anak Itu Kuliah Lalu Ijazahnya Dua Nanti Jadi Dia dapat Pengakuan Internasional Dari ITB Dapat Dari Partner Kita Dapat Yang Ketiga Ini Meningkatkan Staff Mobility Dari ITB Keluar Atau Dari Undang Guest Lecture Dari Luar Kedalam Kita Sudah Mengundang Winner Dua Bulia Untuk Bidang Kemikal Dan Biologi Lalu Satu Se-level Mendalui Untuk Matematik Lalu Juga Kalau Dosen Tamu Asing Ini Sudah Sering Banyak Yang Kita Lakukan Juga Kita Kirim Dari Dalam Disa Dua Kebetulan Juga Ada Support Dan Ini Tipa Ada Dana Juga Untuk Beberapa Dulu Ada Yang Namanya PAM Program Akademik Dicaraging Jadi Si Dosen Dicarage Kembali Bagi kemana Satu Dua Bulan Lalu Internasional Publications Ini Ketika Tinggi Publisasi Internasionalnya Lalu Joint Research Dan Joint Supervision Ini Banyak Banyak Dilakukan Kerjasama Dengan Minitera Gita Program Sandwich Banyak Masiswa S3 Yang Luar Negeri Atas Biaya Dari Diti Lalu Summer Course Program Atau Tropical Camp Jadi Beberapa Program Studi Termasuk Tempatnya Bu Betty Planologi Atau Arsitektur Itu Didatangi Oleh Masiswa Dari Amerika Mereka Kuliar Selama Musim Sambar Musim Panas Lalu Di bawah Ke daerah Tertentu Untuk Melihat Lingkungan Yang Lokal Lalu Internasional Kelas Kita Ada Kelas Susus Untuk Masiswasi Formasi Misalkan Lalu Di FTMD Kita Ada Kelas Susus Paralel Pak Jadi Untuk Sebuah Masa Kuliar Ada Dua Kelas Ada Yang Bahasa Indonesia Yang Bahasa Inggris Yang Bahasa Inggris Enak Asing Disitu Jadi Ini Juga Internasional Pertorsif Disi Produce Wain With Duser Duser Mix Ini Bagaimana Kita Menghasilkan Lurusan Yang Bisa Dekat Dengan Pemakaian Lurusan Saya Menarik Di Poin 10 Pada Suatu Saat Ada Seorang Angli Udah Baru Duang Iusida Dia Telepon Ke Mantan Pemimpin Dia Bila Pak Saya Mohon Doanya Minggu depan Mau Bawa Secara Tapi Saya Sedang Panik Kenapa Panik Dan Minder Dia Bila Karena Ada Menanggung Calon Yang Kelima Itu Semuanya Lulusan Luar Negeri Ada Lulusan Amerika S1 Singapur Jepang Selamat ITB Cuma Dia Sendiri Lalu Sang Pemimpin Menanyakan Dua Hal Ke Anak Itu Terjadi Di Tahun 2003 2003 Pertanyaannya Dua Yang Pertama Berapa Anak Yang Yang Apa Itu Perusahaannya Yang Mengatur Sebagai Skill Part Ke Seluruh Perusahaan Perusahaan Di Seluruh Indonesia Untuk Main Pemimpin Lalu Pemimpin Mengatakan Itu Kan Dissertasi Kamu Tentang Spare Parts Management Dan Punya Mudah Kata Pemimpin Dikasilah Motivasi Minggu Depannya Puan Jara Apa Yang Terjadi Dua Minggu Kemudian Anak Telepon Pak Kementer Cuma Satu Yang Diklumah Siapa Saya Sendiri Waktu Berjalan Pak Waktu Berjalan Rupanya Si Anak Ini Dipantau Oleh Si Ternyata Tiga Bulan Kemudian Si Bos Langsung Anggil Tolong Sini Namanya Dewo Karena Baik Saya Sebut Namanya Sini Dewo Apa Tolong Carikan Teman Kamu Yang Kaya Kamu Jadi Tanpa Testing Kebetulan Si Dewo Ini Waktu Penelitian Berdua Dengan Temannya Panggil Temannya Masuk Sekarang Dua-duanya Udah Lining Disitu Jadi Ini Anggilan Sekarang Langkah Secara Konsisten Dan Anak Sekarang Inggrisnya Bagus Bagus Bapak Ibu Saya Kaget Kaget Nomor 11 Kurikulum Pak Kisar Ini Maksud Gini Tidak Mungkin Pemerintah Tidak Mungkin Membiayai Seluruh dosen Atau Seluruh Maksudwanya Bagi Keluar Negeri Akibatnya Apa Maka Bagi Dosen Yang Habis Dari Luar Negeri Dia Bisa Menceritakan Ke Mahasiswanya Kekawan Kawannya Temuan Temuan Yang Dia Dapatkan Luar Negeri Jadi Ini Disharing Di Kelas Disharing Di Korun Korun Rompok Atau Pada Mahasiswa Yang Beri Luar Negeri Yang Lain Yang 20 Rp Mungkin Memperangkap Dia Bisa Sering Ketamu Temunya Sehingga Apa Yang Level Ketamu Seseorang Itu Bisa Menggunakan Yang Lain Lewat Embedid Seperti Ini Jadi Ada Sebelas Kebijakan Yang Distit Oleh Di Dalam Internasional Persi Nah Ini Yang Saya Sebutkan Tadi Jadi Ada Ebet Tahun 2011 Dua Program Studi Ada Electrical Engineering Dan Teknik Pelabukan Di 2012 Ada Teknik Fisika Dan Teknik Lumia Lalu SBM S2 Untuk ABS Dan Architectur S1 Untuk KAB Ini Ada Portal Kita Saya Kira Saya Tidak Berit Di Sini Karena Ini Sekian Dari Portal Kita Ini Disini Tidak Usah Di Ulas Lagi Itu Terima Kasih Terima Terima Penanyaan Silahkan Kerias Aja Pak Kerias Aja Pak Kadatuan Kalau Melihat Gedung Di Ganessa Itu Yang Numpuk Pembangunan Di Ganessa Bukan Dijari Langkota Baik Maaf Dia Enak Kenal Namanya Pak Siapa Imam Pak Dari Tegi Pak Makasih Pak Imam Lalu Siapa Lagi Tegi 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 Baik Baik Ibu Siapa Bu Saya Dengan Happy 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 Baik Lalu Adik Silahkan Nanti Pak Bapak 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 Silahkan Nama Saya Abdul Majin Saya Dari TI82 Yang Saya Tanyakan Kalau Dulu Waktu Pita Kuliah Pada Saat TPP Atau Waktu Sebelumnya Ada Ranking Dari Jurusan Misalkan Informatika Ranking 1 Ranking 2 Nah Sekarang Pada Saat Pemilihan Minat Prestasi Apakah Ranking Itu Masih Berlaku Misalkan Informatika Paling Susah Dalam Penentuan Seleksi Yang Profesi Dari Masih Pak Abdu Kadir Ya Abdur Masjid Abdu Masjid Pak Masjid Sorry Pak Masjid 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 Pak Pak Dipa 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 Oh Dipa 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 Silahkan Saya mau Cerita di Dipa Anak saya Waktu itu Daftar University Di Dipa Di ikut tes Bahasa Inggris 2 jam Kemudian Di men-menan Besok langsung Diterima Dan itu Universitasnya 30-an Ranking Dunia Kemudian Tadi dijelaskan Segala macam Kita juga Dijelaskan Bahwa Masjid SMPTN Ini 15 Tapi Kemudian Anak saya Bila Pak Kenapa yang Saya masuk ITB Ranking 500 Dan itu Turun dari 300-an Dunia Masjid Agak susah Dijelaskan Karena Kalau dulu Kita tahu ITB Is the best Memang Sekarang Komparasinya Ke Singapura Hong Kong Dan Sudah Ya Riyato Dan Riyato Memin juga Tadi Bapak Mengatakan Ada program Khusus Masuk Jurusan Astronomi Tapi Kami Dari Alumni Merasa Bahwa Sesungguhnya Nanti Pengurusan Yang Bersambutan Itu Bukan Jurusan Mencari Kelejaan Gampang Mencari Kelejaan Tapi Nanti Kan Sayang Kalau Kita Kapasitas Itu Terima kasih Pak Ini Antok Ya Terima kasih Terima kasih Pak Selamat malam Saya Deliana Dari Farmasis Kebetulan Saya bergerak Di bidang Alat kesehatan Pak Saya tadi Lihat Life Science Itu Masuk Dalam Senter Sementara Terus Kami Dari Kalangan Yang Praktisi Kami Kesulitan Sekali Mencari Tenaga Biomedical Engineering Untuk Di bidang Itu Nah Saat ini Yang Sofet Sekali Tenaganya Jadi Mungkin Saya Tanyakan Apakah Biomedical Engineering Merupakan Salah Satu Jurusan Yang Ada Di Elektro Atau Masih Dalam Kelompok Life Science Di Senter Terima kasih Ini mungkin Kalau Pertanyaan Mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru Mungkin Nanti Bisa Apa Namanya Disampaikan Ke Ibu Baik Makasih Bu Bt Dikasih Tahu Karena Saya Itu Nurus Mungkin Ada Sebelas Unit Jadi Tidak Mungkin Bisa Jawab Sedikit Yang Ini Pakarnya Penerimaan Bum 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 Jawab Apa Yang Saya Bisa Jawab Terutama Pak Firman Kenapa Pak Imam Kenapa Sudah Krodifer Dibangun Hanya di kampus Garesa Ini Pak Di Garesa itu dibangun Bukan berarti kita Mempergunakan Lahan yang kosong Tapi Lahan yang ada Tapi ke atas Pak Contoh GSG Sekarang itu kan GSG Satu lantai Kita naikkan ke atas Jadi kita tidak Menggunakan Lahan yang kosong Juga yang Bekas-bekas Gedung Yang Belakangnya Perpustakaan Itu ada beberapa gedung Yang kita juga Naikkan ke atas Jadi memang betul Pak Kita tidak mungkin Menggunakan Lahan yang kosong Lagi Tapi yang Ada Disa Tidikan Itu Lalu Bu Happy Tadi Bertanya tentang SPM Sistem Kuliahnya Ya Apanya Yang Yang Oke Baik 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 Jadi gini Bu Untuk SPM Itu Mungkin Termasuk Perusahaan Nantinya Dua-duanya Itu Kuliahnya Itu Kan Kalau kita Semester Satu Semester Dua Dan Agustus Sampai Desember Januari Sampai Juli Nah Mereka itu Semester pendek Dipakai Sehingga Bisa lulus Tiga setengah Tahun Tiga setengah Tahun Bisa lulus Kenapa Karena Semester pendek Dipakai Semester pendek Dipakai Tapi Kalau Praktifum Tidak seperti Praktifum Di Farmasi Atau Di Elektro Tentu Karena Ini Terkait Pada Kasus Kasus Bisnis Jadi Nanti Si anak-anak itu Dicallenge Untuk Menjadi Seorang Ekat Bera Usaha Kalau Yang Management Dicallenge Untuk Seorang Manager Dalam Bisnis Tidak Lalu Lalu Tadi Ada Siapa Ada Anin Dita Tadi Pertanyaannya Internationalization Policy Itu Cara Masuknya Dimana Untuk S1 Ada S1 Tidak S2 S2 Memang Ada Program Setahun Di Indonesia Setahun Dua Kalau S1 Dia Itu Setelah Tingkat Tiga Biasanya Ada Tawaran Dari Partner Kita Misalkan Ke Jepan Kemana Untuk Mengambil Sebagian Kuliah Satu Semester Atau Setahun Di Tidak Dan Yang Dia Ambil Mata Kuliahnya Itu Sebelumnya Sudah Dicarakan Dulu Antara Kedua Dekan Dekan ITB Dan Dekan Di Luar Negeri Selah Dia Ambil Dari Luar Negeri Kembalikan Bikin Skripsi Itu Bisa Lulus Dengan Pengakuan Dari Dua Belah Pihak Karena Transkrip Dua Nanti Transkrip Dari ITB Misalkan Semester Satu Sampai Semester Enam Lalu Tidak Delapanya Transkrip Dua Negeri Sehingga Dia Punya Kerebihan Dari Temen Yang Lain Karena Ada Recon Dari 2024 Jadi Ada Yang Dua Tapi Maksudnya Tetap Maksudnya Tetap Dari Pijasanya Dari Masudnya Dari Masudnya Tetap SMPTN Atau SBMBTN Tetap Masudnya JURUSAN Jurusan Biasa Nanti Baru Misalnya Saya Minat Setelah Masuk Saya Baru Setelah Masuk Itu Baru Daftar Memutuskan Untuk pulang Melinggahnya Setelah Tingkat Tidak Masjid 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 Tadi Pertanya Tentang Sampai Apa Pertanyaannya Kalau Dulu Kan ada Rengkein Jurusan Apasanya Masih Berlaku Nanti Bu Baru Dia Akan Menyampaikan Fakultas Mana yang Favorit Mana yang Persaingannya Tidak Seketap Yang favorit Mana yang Tidak Ini Sehingga Ada Strategi Buat Adek Ketika Nanti Memilih Ketika Masuk SMPTN Atau SMPTN Ada Contoh SMPTN Tertinggi Jadi Persaingannya Akan Ketak Ketak Teknologi Selam Dan Minyak Nah Ini Menarik Ini ITB Redding Kita Lalu Dunia Kemudian Anak 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 Betul Saat itu Memang Ketak Ada Ketak Anak 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 Cuman Jangan Lupa Bahwa Redding Itu Nggak Mukan Segalanya Kalau Kita Lihat Dia Kan Hanya Dari Katamata Tentu Tapi Dia Tidak Memotret Dari Proses Yang Terjadi Di Dalam Padahal Politi Itu Adalah Sejak Tingkat Satu Sampai Tingkat Adil Sedangkan Yang Ranking Itu Kan Tiap Tahun Dia Paling Lihat Dari Google Dari P.O.Metri Dan Dlain Yang Biasanya Itu Di Permukaan Jadi Jangan Khuatir Ranking Ranking Itu Hanya Untuk Memerkan Suatu Apa Namanya Penciptaan Tetapi Itu Tidak Mencengupkan Proses Yang Lengkap Di Dalam Jadi Kita Tidak Bentar Apapun Ranking Berapapun Kita Pertaya Diri Alhamdulillah Itu Ya Masih Pak Lalu Pertaya Itu Astronomi Memang Astronomi Kita Tidak Menaikan Kapasitas Tetap 30 Karena Boska Juga Terbatas Terima kasih Pak Masukkannya Mbak Deliana Jadi Biobensi Itu Biomedic Engineering Selama Ini Dibarap Di Teman Teman Elektro Ada Tapi Belum Prodi Baru Itu Beli Kelompok Seluruh Tapi Ini Informasi Menarik Buat Cami Nanti Saya Sampaikan Ke Kawan Kawan Karena Biasanya Prodi Baru Salah Satu Pengin Dibentuknya Karena Ada Kebutuhan Dari User Dari Lapangan Seperti Yang Sumber Daya Air Pak Itu Urusan Air Itu Bukan Main Ahlinya Itu Diterlukan Kanada Anak Indonesia Baik Bu Deliana Nanti Saya Sampaikan Ke Kawan Kawan Yang Menang Nginya Ada Yang Dari Ursula Tadi Nanganya Siapa Goris Jadi Kalau Di Atakan Kelas Masuk Terus Pergi Itu Sama Sekali Tidak Pengaruh Bapak Yang Merti Kalau Goris Ya Tidak Pengaruh Bapak Dan Orang Tuanya Berdoa Baik Saya Kira Bu Beti Itu Boleh Bukan Pertanyaan Sebenarnya Tapi Lebih Kutulan Yang Ada di Kepala Saya Bagaimana Kalau ITB Mulai Dari Laundry Kantin Fotokopinya Itu Semua Diminisi Secara Profesional Oleh ITB Sehingga Anak Anak Itu Enggak Enggak Begit Mesin Fotokopi Di Luar Di Balubur Sehingga Nantinya Maksud saya Itu kan Kalau dimanage Dengan baik Itu bisa Menjadi Satu Income Yang Betul Koperasi Alumni Apa Koperasi Alumni Ya Terima kasih Leli Saya Tidak Usangan yang Bagus Kali Akan Kita Coba Hold up Nanti Ya Kalau Fotokopi Memang Kita Sudah Punya Banyak Di Dalam Laundry Itu Kita Sudah Membayarkan Jatinan Morgan Ya Pak Mohor Ya Saya 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 Bukan 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 Ada Research Group Ada Research Center Atau Center Itu Proses Banyak Apakah Center Yang Terus Berkini Ke Berusaha Bukan Bukan Research Group Dan Bagaimana Interaksi Research Group Dengan Dunia Luar Bukan 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 Baik Terima kasih Pak Jadi Jadi Pak Saya Ambil Contoh Misalkan Kita Sekarang Punya Pusat Mitigasi Rencana Itu Anggotanya Sudah Dari Sivil Ada Lalu Dari Total Kebangunan Dari Biodisi Bialogi Lalu Biodifisika Itu Anggotanya Nah Ketika Ada Masalah Misalkan Kegempaan Dari Yang lain Itu Biasanya Pemerintah Itu Datang Datang Lalu Menggang Kisah Kita Atau Susah Bintang Untuk Berbicara Masalah Ini Lalu Dari Situ Topik Topik Isu Isu Dan Juga Menjauhi Yang Dipajai Itu Adalah Menyelesaikan Masalah Bangsa Baik Menyelesaian Masalah Bangsa Maupun Pengembangan Ilmuwan Ada Lagi Tentang Iklim Kalimantin Itu Pak Mungkin Sembilian Titik Pak Armi Susandi Pak Armi Itu Hebat Sekal Beliau Cerita Kepada Saya Bahwa Ketika Presiden Inger Membuat Kepijakan Bagaimana Mengalokasikan Cukri Di Suatu Daerah Maka Pak Armi Itu 6 Bulan Sebelumnya Udah Bisa Meramalkan Daerah Mana Yang Kener Wajir Mana Yang Akan Kekeringan Itu Pendapat Beliau Itu Dalam Mesej Itu Bisa Dijadikan Sebagai Basis Oleh Dewan Kepasidenan Untuk Klaim Tins Untuk Keputusan Sekian Belan Terdepan Jadi Memang Pra Ammanubis Kegiatannya Itu Basisnya Itu Bisa Pure Penelitian Tetapi Dia Bisa Menglihat Parun Di luar Apa Yang Terjadi Kemudian Berusaha Untuk Memberikan Kontribusi Parun Sobinya Satu Satu Lagi Karena Saya Mesti Kerjakan Silahkan Terima kasih Pak Saya Krishna Dari PI 2004 Saya Cepat Menarik Saya ingin Bertanya Kenapa Sampai ITK Yang Mata Bajanya State Technology Saya Itu Mendirikan Yang Namanya SBM Kebetulan Percantai Dan Lalu Saya Terwasi Ngesalah Junusan Pak Ini Curhat Dikit Karena Saya Peker TI Insurance Management Saat itu Langsung Ditecah Dengan SBM Ini Betul-betul Manufaktur Ini Saya Lulus Dari ITB Tidak Memakai Iobo Itu Sama Sekali Terima kasih Baik Sampai Krishna Ya Krishna Ya Betul Murus Tahun 2008 Kan Ini Anak Pinter Ini Murus Depart Waktu Jadi Gini Chris Ini Saya Saya cerita dulu Waktu itu Saya sedang Membuat Statuta Bu Betul Bikin Sudah Tau Kisah Lalu Sejak Tahun 2005 ITB Sudah Mencipti Dalam ART Bahwa ITB Itu Research University Universitas Penelitian Lalu Dalam Statuta Kita Sebut ITB Adalah Universitas Apa Yang terjadi Waktu itu Adalah Seorang Bergawai Di Pujang Bapak Jangan Sekali-kali Naku Kita Institut Katanya Kenapa Pak Ini Namanya Institut Teknologi Bandung Itu Institut Lalu Saya Bila Pak Gini Ada Seorang Gadis Namanya Gadis Statusnya Pak Ya Gadis Oke Berjalan Waktu Dia Nikah Statusnya Apa Ya Istri Namanya Siapa Ya Tetap Beri Kita Lepun Sama Namanya Tetap Institut Tapi Statusnya Universitas MIT Tahu Krisna Ada Jurusan Apa Disitu Sosial Pun Ada Kenapa Karena Kita Tidak Mau Kita Terlalu Kering Jadi Kita Mesti Warnai Oleh Program Program Studi Yang Lalu Lulusannya Semakin Cool Optimal Dan Litas Disiplin Krisna Jadi Itu Memang Hal Yang Tidak Mudah Untuk Kita Meyakinkan Tetapi Kita Langsung Baseback MIT Walaupun Tetap Institut Namanya Tapi Dia Adalah Universitas Baik Bapak Ibu Ini Saya Punya Puisi Ini Bunga 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 Melati Di Tanjung Simpul Bunga Melati Di Tanjung Simpul Beli Papaya Memakai Payung Ini Mati Tetap Berkumpul Tapi Sayang Harus Kemang Ke Bandung Jadi Pak Profesor Kadasa Adalah Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kemahasiswa Kita lanjutkan Kembali Dengan Ibu Maria Tadi Karena Masih banyak Pertanyaan Pertanyaan Mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru Ibu Maria Silahkan Beneran Masih Bunga Bursa Kita Cepat Aja Waktunya Sampai Jam Beratus Ibu Kita Bunga Sampai Pagi Ya Boleh 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 Silahkan Tentu Penjelasan Khusus Senir Lupa Apa Ya Baik Tadi Kita Lagi Tengah Tengah Bicara Itu Ya Untuk Senir Lupa Jadi Tadi Kan Ada Dua Macam Seleksi Ya Pak Ya Jadi Seleksi SMM PTN Dan SBM PTN Seleksi Bersama Ujian Prestasi Dan Seleksi Prestasi Akademik Dan Ujian Tunis Untuk Seleksi Yang Prestasi Maka Yang Senir Lupa Tadi Yang Ujian Yang Terampilan Biasanya Ada Ujian Gambar Itu Didukung Oleh Portfolio Dari Siswa Jadi Misalnya Nanti Dia Memang Pinter Sekali Ini kan Biasanya Dia punya Hasil-hasil Karyanya Itu Difoto Pak Di Scan Jadi Nanti Di Uploadkan Pada Saat Siswa Itu Mendatang Jadi Misalnya Juga Yang Seni Misalnya Kalau Ada Yang Ke Upi Misalnya Atau Ada Yang Seni Itu Juga Dia Juara Tari Apa Atau Juga Juara Pencapsi Seandainya Ada Pialanya Atau Ada Videonya Itu Lebih Lebih Lagi Itu Di Uploadkan Dan Itu Nanti Direkomendasi Kepala Sekolah Jadi Setelah Anak-anak Itu Nanti Mendatang Si Kepala Sekolah Merekomendasikan Jadi Seolah-olah Juga Merupakan Predikasi Dari Kepala Sekolah Memang Anak Ini Betul Dia Menjadi Juara Ini Di Tingkat Anur Jadi Itu Nanti Dikonfirmasi Oleh Kepala Sekolah Gitu Ya Ada Pertanyaan Ini Siapa Yang Bertanggung Jawa Untuk Memvalidasi Pengentrian Data Ditingkat SMA Data Data Nilai Itu Kemudian Apakah 24.000 SMA Sudah Terhubung Ke 62 PTN Kemudian Yang Ketiga Apa Peran Kontribusi Alumi Daerah Yang Diharapkan Baik Terima kasih Bu Pertanyaannya Saudara Kita Dari Kedan Jadi Kalau Tadi Bahwa Apa Namanya 62 Perguruan Tinggi Di Seluruh Indonesia Itu Dan 28 SMA Itu Memang Yang Paling Yang Paling Baik Koneksinya Dan Sistem Untuk Pendaftaran Online Dan Sebagainya Itu Masih Memang Di Daerah Indonesia Barat Yang Baik Indonesia Tetapi Yang Misalnya PZ Indonesia Bisa Daerah Ternate Itu Universitas Yang Ada Di Sana Universitas Negeri Yang Ada Di Sana Itu Harus Berperan Sebagai Health Base Jadi Kita Sudah Mempunyai Sistem Rumah-rumah Perguruan Tiga Negeri Yang Ada Di Seluruh Indonesia Itu Harus Mendatangi Sekolah-sekolah Yang Ada Di Daerah Mas Terima Di Selamat Semi 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 Free untuk call center dan lain sebagainya Dan kemudian juga memberikan kesempatan buat mereka Buat datang ke pos, kantor pos di daerah ini Jadi dibantu dari sana Terus tadi pertanyaan yang pertamanya Bu Yang pertama tadi itu kan nilai-nilai itu Siapa yang memasukkan ke siapa yang memaligasi Jadi SMA itu kan pertama sekolah itu yang memasukkan nilai anak-anak Kalau misalnya memang ada faktor misalnya kejurangan di daerahnya Maka yang menjadi kontrol itu adalah orang tua dan siswa yang ada di sekolah itu Jadi misalnya kalau sekolah ini Ah gue pengen masukin ponakan 2A gitu kan Tapi kan tentunya teman sekelasnya tahu Kalau misalnya dia memasukkan nilai itu Kata-kata misalnya memang lolos gitu Jadi nanti dia masuk ke perbulan tinggi itu Nanti di perbulan tinggi itu akan dilakukan proses validasi Jadi validasi itu nanti pada saat pendaftaran dia harus membawa semua barang aslinya Jadi kalau misalnya nanti ada perbedaan sudah jelas nanti pasti akan gugur Pertama itu Kemudian tapi kalau misalnya juga masih lewat dengan maus segera depan ya Tidak akan kuat lah dimasuk di perguruan tinggi itu Atau apalagi di teori Menjalani apa namanya perpuliaan Di mana anak itu sebenarnya tidak sanggup Jadi nanti di dalam juga akan gugur sendiri Atau nanti juga akan ketahuan Dan itu akan menjadi blacklist buat sekolahnya Jadi tentunya para kepala sekolah akan merasa takut ya Atau merasa tanggapan Kalau dia nipu gitu atau dia melakukan kebohongan Pasti akan ada aktifatnya Itu nanti akan dilakukan validasi Jadi memang ada beberapa proses yang bisa dijalani Nah ini tadi program studi yang baru Kemudian ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hadarsyah Jadi ada kelompok IPA dan kelompok IPS untuk memasuk tadi Untuk FSRD Nah ujian tadi Pak ujian tulis nanti masih ada ujian keterampilannya Jadi 11-12 Juni ini ujian tulis untuk Yang tidak Ini putih keterampilan Pada saat nanti ujian gambarnya itu tanggal 13 atau 14-nya Pak Jadi sesudah ujian tulisnya yang IPA maupun IPS Untuk yang pemilihan nanti IPA dan ada IPS-nya Maka nanti harus mengambil program IPC Ya jadi nanti Baik Ini program studi yang ada di ITB Tadi sudah diolahin Pak Hadarsyah ya Kita lanjut aja Jadi nanti ada Nah ini yang baru kemiramsaan Ya tadi bedanya Tadi ada yang bertanya Apa sih bedanya itu antara Kemanajemen dan keberadaan usaha Ini menghasilkan manajer Ini menghasilkan Entrepreneur Jadi memang kalau kebedanya keberadaan usahaan di SBM itu Bedanya dengan mungkin IPPM atau lainnya Sejak awal itu memang siswa itu Mahasiswa itu nanti akan di Apa namanya Dibelajar ataupun praktek itu semua dengan langsung untuk dalam membuat perusahaan Jadi kalau misalnya memang dia sudah punya perusahaan orang tua ya itu nanti akan dikembangkan juga di perusahaan itu Di dalam pelajarannya itu nanti di semester sekian itu dia memang harus membuat proposal untuk membuat bisnis Jadi apakah itu bisnisnya kelas teri sampai kelas kakak sampai kelas paus mungkin ya itu nanti akan ada Karena Kalau tidak salah banknya itu BNI dengan CIMB Niaga Yang akan memberikan Ini ya Modal itu untuk mereka melakukan bisnis Dan itu beneran Jadi bisnis yang dilakukan itu hanya di Apa di kelompok itu hanya sekitar 4 atau 5 orang Dan mereka harus menjalankan bisnis itu sampai bisa mengembalikan modal tersebut ke bank tersebut Yang lain mungkin hanya urusan untuk ini Usaha-usaha yang umum Nah karena ini Kalau kita mau bangun Indonesia ke depan Karena ITB adalah ya One of the living institution in the country Saya kira memang harus punya perusahaan membangun industrialisme Bukan usaha biasa Nah jadi ini penting Karena ini Dalam kebutusan-kebutusan negara sekarang Kalau maksudnya BNI dengan Kabinet Banyak scientific decision dilakukan Kalau sekarang Kan kurang Saya kira ITB sebagai Ya punya industrial engineering Dan economic decision Mungkin harus dioporin ITB Ini ini Karena tadi FA ini banyak bicara soal Bagaimana peranan ITB untuk Bank Science Kira-kira memang perlu ada kekhasan Kalau ITB tidak ikut-ikutan Semua business Itu pun juga Harus ada Yang sangat Ya nyambut Pak Terkait dengan SBM Terkait dengan SBM ini Suara yang berkembang kemarin-marin SBM masuk SBM itu adalah Sebuah pakaian di sana Apakah dengan sistem penerimaan yang ikutnya Hal itu masih terjadi Dengan masyarakat SBM dan sebagainya Terima kasih Ya terima kasih Mbak Bener sekali Pak Jadi memang Program Kemirausahaan ini dibangun Mungkin saya pribadi Saya kata dari farmasi Mungkin tidak terlalu tahu persis Bagaimana ini Tapi kemarin Kami memang Kebetulan SBM itu juga melakukan promosi Minggu lalu Itu bisus di gedung di Biyakara Jadi untuk para orang tua Dan juga sekolah-sekolah yang Ingin tahu lebih jauh tentang itu Jadi saya juga mendengarkan Bagaimana Pak Lawan Dewator Ketua Prodinya Itu Beliau itu menjelaskan Perbedaan Kebirausahaan Kita dengan yang lainnya Betul sekali Pak Jadi nanti di sini juga Di kebirausahaan ini Memang lebih ditekankan kepada teknologi tersebut Jadi proyek-proyek yang mungkin Yang bisa menggunakan teknologi ini Satu Kemudian yang kedua Ada muatan lokal Yang penting itu Karena di sini nanti Lebih kepada Cultural and creative design Desain gitu Pak Jadi Bagaimana kita mencari Bahan-bahan lokal Yang sebenarnya punya potensi Di Indonesia yang sangat besar ini Terutama natural product Yang kemudian bisa dikembangkan Menjadi produk-produk Atau Usahawan-usahawan ini lah Mengembangkan produk-produk Lokal ini menjadi Kualitas-kualitas Justru kualitas Jadi Memang Di usaha jadi Kalau memang Si anak ini niatnya Jangan Untuk bekerja Kalau untuk bekerja di perusahaan Yang sudah ada Itu nanti memang Di manajemen ini Karena dia kita Mengelurkan Atau lulusan-lulusan Yang handal di dalam manajemen Tetapi Yang kebiak lulusan ini Dari sejak dia masuk Itu memang Sudah harus tertanam pada dirinya Bahwa dia akan jadi integral Dan Yang punya ciri tadi Pak Oleh karena itu Dosen-dosennya Ini kita banyak juga dari Dari luar Pak Jadi kita outsourcing juga Terutama yang memang Dari alumni-alumni Ya jadi Yang memang yang Apa Yang punya kedekatan Secara emosional dengan kita Dan kemudian pastinya Alumni itu tadi Makanya perantan ibu alumni itu Sangat kami harapkan Itu tidak hanya Men support dari aspek finansial Atau mungkin Beasiswa Tetapi juga Justru membantu Atau Saya yakin yang namanya Dosen ITB Atau lulusan Atau alumni ITB Pasti anaknya Diharapkan masuk ITB Hampir mungkin Saya bisa yakin 90% termasuk saya gitu ya Jadi saya juga pengen Anak saya Walaupun Anak saya nggak Jangan masuk Farmasi misalnya gitu Tapi dia masuk ITB lah Kenapa Kita punya kualitas ITB SBM apalagi gitu ya Jadi tadi saya Jadi dia kata Tanya Tuh 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 Terima kasih sekali, Pak. Jadi nanti mungkin dosen-dosen tamu itu juga sangat-sangat, nanti kita, tadi juga saya juga ingin menyampaikan bahwa sekarang di ITB itu dosen tamu itu mempunyai porsinya cukup besar. Jadi ada studium general juga sekarang di ITB itu, dan kita mendatangkan semua orang-orang yang sukses untuk menjadi motivator buat para anak-anak kita. Jadi itu nanti Bapak sangat bagus sekali, jadi saya akan juga sampaikan kepada Pak Rektor, jadi supaya ada, jadi ciri khasnya, dan kemudian justru itu yang bisa menjadi motor buat anak-anak kita. Iya, Pak. Iya, betul, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya Yaya Kayo, Sipul Pucinan. Kebetulan saya mengikuti promosi Erosanjo. Saya ingin share ya, apa yang saya lihat, kliatannya itu sangat cocok, karena manajemen itu dipaksa untuk berpikir sistem, ya, kemudian kewirausahaan itu dipaksa memikir desain. Jadi itu, alangkah bagusnya itu nanti manajemen dan kewirausahaan menjadi satu sistem-sistem yang in harmonia provisional, ya, gitu. Terima kasih. 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 semuanya tadi, yang ini akan dia tinggalin sekarang gak boleh begitu, semuanya harus bagus jadi saya gak akan kasih tau muslim mana yang presentasinya lebih besar gak ada, jadi semuanya harus harus bagus, harus belajar semuanya ya, oke baik, Mangga silahkan ibu, sebenarnya saya agak bingung juga yang mau saya tanya ya kan lagi 2 tahun saya juga ingin membuat 2 tahun yang lalu anaknya rumah saya masuk ke IDP Fakultas terus di semester semester 3 atau semester 2 karena dia IDP-nya melurun dia ditolurkan di Fakultas yang lain bukan Fakultas, tapi di prodi, program keluarga jadi misalkan waktu-waktu itu berarti masih sama sampai sekarang prodi ya jadi tadi saya udah cerita, mungkin ibu belum datang ya jadi gini ibu pada waktu anak ibu itu misalnya dia ingin tapi elektro misalnya dia pengen elektro kemudian kan memilihnya itu adalah memilih Fakultas di dalam Fakultas itu ada 5 program studi gitu, dan 5 program studi itu ada urutannya pada rankingnya ya, ada ranking misalnya yang paling tinggi itu adalah misalnya teknik elektro atau informatika kemudian di bawahnya itu nanti pada waktu anak ibu masuk di TPB kan itu kan semua pelajarannya sama ya, jadi untuk semua program studi itu ya, yang di elektro di FTI dan sebagainya TPB-nya sama ya kecuali yang seri rupa arsitek dan SBM itu memang berbeda nah, kemudian nanti pada akhir semester 2 anak ibu itu nanti disuruh memilih lagi apakah dia masih tetap pilihan yang lama yang misalnya dia pengennya tadinya pilihan nomor 3 gitu ya pilihan nomor 1 aja pilihan nomor 1 misalnya gitu tetapi selama 2 semester itu nilai dia turun tadi tadi nilai itu artinya kan bersai tuh 400 anak jadi Fakultas itu di sekolah itu dan kemudian nilai anak ibu ternyata misalnya turun kalau di urutan di ranking misalnya menjadi nomor 300 misalnya gitu nah ibu itu anak ibu itu nanti memang tidak akan tidak mungkin tidak bisa ditempatkan di tempat pilihan yang nomor 1 betul karena misalnya pilihan nomor 1 misalnya teknik informatika itu kapasitasnya 150 orang maka dia akan ngambil the best 150 orang yang IPB-nya paling bagus tentunya yang milih itu juga karena kan biasanya tapi itu ada yang semua pilih itu Bu jadi siapa tau ada yang milih yang lain tapi nanti dilihat dari nilai dari IPB-nya kalau anak ibu itu tidak masuk di dalam ranking yang nomor 1 maka dia akan akan dipindahkan ke yang nomor 2 sesuai dengan pilihannya karena nanti dia juga akan pilih tapi misalnya dari 5 tadi Bu ya ini problem yang yang akan saya alami kayaknya ya di ketua, ketiga, keempat, keempat dan keempat tau misalnya mereka dia gak suka benar-benar gak suka dengan Fakultas itu sementara dia udah pas Allah pas Allah sebenarnya prosesnya gak seperti itu Bu jadi pada dasarnya setiap anak itu dia sudah diberi pembekalan pada waktu awal dan dia sudah diberitahu bahwa dia kalau misalnya dia gak apa namanya dia tidak rajin atau dia tidak pinter atau tidak menghasilkan nilai yang bagus maka dia akan akan dipilihkan ke Fakultas yang tapi itu di dalam Fakultas 1 Fakultas itu biasanya kan berdekatan karena itulah disebabkan mereka jadi satu klaster jadi biasanya memang anak yang yang dipilihkan ke yang berikutnya apa yang dipilihkan itu dia sudah sadar dan biasanya sudah dikonsultasikan jadi kita kan ada dosen BK ada bimbingan dan sebagainya jadi kalau misalnya memang dia itu apa namanya nilainya rendah itu karena dia terlalu banyak main misalnya makanya bukan hubungan tetapi itulah konsekuensinya dia tetapi dari Allah lalu sudah dosen-dosen itu dan para walinya itu sudah memberitahu dia jadi kalau kamu memang pengen masuk ke sana harusnya tapi dari sekian banyak itu selama ini pengalaman kami tidak semua anak itu pengen di tempat yang satu itu kok bu jadi ada yang memang suka seperti seperti di MIPA itu kan ada matematik ada kimia ada fisika ada astronomi yang memang ingin astronomi itu banyak bu jadi memang dia tidak mau ke matematik atau ke kimia jadi memang dia pilihannya yang menuju jadi sebenarnya memang kita encourage saja anak kita itu untuk menyukai semua program yang ada di TV nanti kita lihat memang keketatannya ada berbeda-beda nah ini jadi keketatan berdasarkan tiket kesulitan dari tahun 2012 fakultas-fakultas ini memang yang banyak peminatnya dan memang nilainya tinggi-tinggi jadi kalau misalnya nilainya karena kalau di ujian tulis itu kan ada namanya nilai pasin grade ya jadi nilai pasin grade itu misalnya untuk elektro itu 90 misalnya 1, 2, 3 tidak berurutan tidak berasal urutan ini bukan berurutan hanya tapi ketiganya sama maka ada yang paling tinggi tapi kok itu FTI gitu iya enggak makanya ini bukan bukan urutan ini lebih satu daripada ini enggak ini tiga-tiganya tapi tiga-tiga itu favorit tiga-tiganya favorit jadi masih paralel sama jadi kalau tadi ya mili misalnya pilihan pertama FTTM FTTM misalnya pilihan keduanya jangan TI jangan elektro jadi jangan elektro juga pilihan keduanya harus yang di bawahnya Bu ini dasarnya apakah daya tampungnya yang sedikit atau memang yang memilih sana itu yang nilainya tinggi-tinggi sekali tiga-tiga ya Pak pelotar pelotar kemudian peminat dan nilai gitu ya ya oke kalau saya pilihan jurusan keduanya justru enggak begitu dilihat karena atau hampir malah enggak ada yang keterima di pilihan keduanya lebih baik sama jenis kosong yang lain atau ya isu yang beredar tidak ada pergunaan tinggi yang mau dinomor keluarkan bukan ya itu isu gitu sebenarnya bukan itu ya sebenarnya bukan itu tetapi yang memilih pilihan pertama pada universitas Anda pilih yang kedua itu juga sudah banyak sekali Anda bisa bayangkan 28 ribu SMA di seluruh Indonesia yang diterima di 62 perguruan tinggi saja jadi kalau enggak salah hanya bisa menerima sekitar seluruhnya sekitar 500 ribu ya padahal yang lulusan SMA mungkin sekitar sejuta jadi pasti hanya kurang lebih setengahnya yang akan bisa diterima di perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia ya sisanya terpaksa memang harus di swasta tetapi swasta juga akan banyak yang bagus gitu ya tapi insya Allah bahwa 1 juta lulusan 2013 ya plus 2012-2011 yang belum tertampung di perguruan tinggi itu pasti akan ditampung di perguruan tinggi negeri makul swasta gitu tetapi kalau untuk yang negeri memang daya tampungnya juga perbatas itu tadi ya nah sebenarnya bukan karena tidak mau bikin tadi sebagai contoh ada yang bisa diterima di pilihan kedua jadi apabila pilihan pertama dia tidak diterima misalnya nilainya dia pilih TI misalnya pasing grade-nya 85 nilai anda itu sebenarnya 87 pentingnya masukkan ya tetapi karena yang memilih TI itu lebih dari kuotanya maka dipilihlah yang nomor 1 sampai ke 150 misalnya kalau di kampung 150 jadi dia berkasnya akan dipindahkan ke pilihan keduanya jadi kalau pilihan kedua anda itu nilai 87 pilihan keduanya misalnya STH pemilih pemilih pertama nilainya itu di bawah anda maka anda yang dipilihkan oh yang kedua walaupun di pilihan kedua tidak karena dia pun disertai nilai betul jadi dia akan memprioritaskan dulu yang memilih pertama tetapi kemudian dia udah itu jadi seperti kayak jadi kalau misalnya kita masuk tapi kemudian ada yang nilainya lebih tinggi maka dia jadi tidak yang pilihan pertamanya anak yang lain ini didahulukan daripada pilihan kedua memang tapi kalau misalnya nilainya lebih rendah dari yang pilihan yang pilihan yang pilihan yang terima ya gitu pak nah tapi tentu saja memang pilihan yang kita pilihan kedua jadi pilihan pertama orang dua pilihan pertamanya orang itu dia misalnya tinggi-tinggi ya makanya harus yakin makanya jadi pilihan yang jadi kalau misalnya pilihan pertamanya tadi udah misalnya take stay kuliah keduanya kalau misalnya bisa di arah yang sebelah di sana yang di sana nanti kemungkinan yang milik yang di sini itu yang milik pertama pasti yang di sini gitu ya oke nanti menjawab yang SBM tadi ya ini kebetulan saya tunai ininya jadi boleh nanti boleh ambil gitu ya ada di belakangnya kalau nanti ada di belakangnya jadi ada perbandingan antara program studi kegera usan dan program studi kegera usan jadi pendekatan otgk pengerak profil lulusan perancangan jadi ada untuk yang pengera usan itu ada sistem dan model bisnis peluncuran bisnis mula ada sistem investasi inovasi dan negosiasi nah ini penting saya soalnya di farmasi juga mendapatkan masa kuliah negotiation skill ya dari SBM itu penting saya kira saya kira itu suatu mata pelajar yang bagus sekali dari saya juga mendapatkan itu ya dari SBM oke kemudian ada analisis risiko dalam perintisan dan perlembangan bisnis nah seperti itu ya nanti kita boleh silahkan ambil nanti ini baik ini ada tadi dari Pak Deli PS ada persyaratan terutama untuk yang buta warna jadi mohon dari awal mungkin sudah bisa melihat itu bahwa ada beberapa fakulta dan sekolah mempersyaratkan tidak boleh buta warna ya jadi SITH FITB FTTM FSRD itu memang tidak boleh ya tetapi misalnya untuk yang kimia teknik lingkungan dan teknik kimia ini kan karena tadinya kita memilih fakultas ya jadi kalau di fakultas MIPA karena ada jurusan fisika kalau jurusan fisika itu tidak masalah untuk buta warna tetapi begitu dia memilih kimia maka dia dipersyaratkan tidak boleh buta warna ya baik total maupun paksa jadi itu makanya diberikan keterangan bahwa untuk yang masuk kimia itu dipersyaratkan pada saat penjuruhan DTB tapi kalau misalnya kemudian teknik fisika atau matematik tidak ada masalah ini juga di FTSL teknik lingkungan itu tidak tidak boleh buta warna tetapi kalau teknik sipilnya tidak apa-apa tidak ada masalah sama seperti FTI juga teknik kimia tidak boleh ada buta warna kalau teknik fisikanya boleh jadi nanti silakan dirancang dari sekarang kita kira dalam melakukan pemilihan program studi yang diberikan tolong dilihat persyaratan-persyaratan ini jadi apabila adik-adik sudah ngedaftar online di SNMPTN ya ACIB maka kalau untuk memilih ITB klik lagi cari usm.itb.ac.id ya nanti disitu ada jurusan-jurusan dan kemudian ada forum khusus yang bisa di klik disitu untuk peminatan tadi jadi kalau misalnya memilihnya program studi baru yang tadi ditawarkan itu nanti tidak lagi bersaing seperti tadi yang IP-nya tunggu jadi dia dipindahkan ke jurusan program studi yang lain nah kalau sejak awal sudah yang peminatan tadi maka di akhir semester 2 maka dia langsung dijuruskan ke jurusan itu jadi tidak lagi bersaing ya nah ini peminatan tadi nah ini adalah yang ditawarkan adalah astronomi rekayasa pertanian rekayasa kehutanan meteorologi oceanografi teknik langsung berdaya air rekayasa infrastruktur lingkungan dan pergerakan usahaan semua ini TPB-nya di Ganesa tingkat 2 kesalahannya di Jatilangor ya jadi untuk yang 2013 tapi jangan ngelakir 2014 katanya tolannya sudah akan sampai persis ke begitu keluar langsung di gerbang ITU jadi silakan jalan-jalan kalau misalnya belum pernah lihat Jatilangor tetapnya asik ya jadi 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 teknik dan pengkonsum berdaya ada 2-2 lebih banyak manajemen ya oke yang yang tadi yang tadi berusahaan antara IPA IPA dan penyayang SRK gitu ya kalau bisa ada sesuai yang yang tadi SRK semakin dia kemudian dia ambil jurisan otoposit maka dia ada keluarga dalam sambil uangan di FNB sebenarnya kalau untuk ujian tulis tetapi kalau untuk jalan prestasi akademik memang karena kan itu SMK memang sebenarnya tujuannya sebenarnya bukan untuk ke universitas ya, dia kan untuk ke vocational jadi lebih kepada praktek jadi memang disarankan sebenarnya, kalau yang SMK itu memang arahnya teknik sebenarnya ya, karena memang yang untuk perguruan tinggi itu lebih akomodasi memang yang sama tetapi memang untuk faktor keadilan, jadi artinya kalau SMK-nya itu kemudian berprestasi dan bagus, memang gak salahnya, dia terdaftar saja tetapi yang kesempatannya mungkin lebih besar kalau bisa diterima itu di ujian tulis bukan jadi ujian terus ya, kalau kalian SMK, misalnya anak kita mau ambil SPM karena besokan sekarang kan IPA boleh boleh jadi yang dilihat itu nilainya nilai apa? apakah IPA-nya karena itu dalam saun ini semua nilai rapor itu dimasukkan karena itu dalam penilaian nanti untuk yang SBM tampaknya ada pembobotan masing-masing tentunya pembobotan IPS untuk SPM lebih besar daripada pembobotan anak IPA pasti, kalau udah kasian dong ya, nanti anak IPS-nya nanti nggak banyak kan anak IPA masih yang terlalu yang mendominasi jadi memang ada pembobotan tetapi tentunya masing-masing pergurasi itu akan melihat bu dan nilai rapor masing-masing dan nilai akreditasi dan performance dari anak itu sendiri dilihat dari portfolio-nya maka akan sayang saya kalau misalnya kita tidak mengambil yang lain kalau dia memilih keputusan yang sebenarnya baik ya, saya kira gitu ya, silahkan Bu itu kalau saya bertanya nih saya tadi IPB 1.800 yang dikerima mengambil jalur pendang jadi prestasi akademik berbangan yang terjadi pendangan lagi ya, oke sekarang ada 200 siswa yang tidak mengambil dan dia mencoba untuk kulit 200 siswa apakah dia IPB untuk yang FBN atau bagaimana? iya, iya iya tapi tidak mungkin lebih 200 hahaha paling beberapa orang saja itu biasanya tidak dia berdata karena memang sudah dari awal sudah dihimbau seperti itu jadi tadi rasanya paling misalnya boden menerima di luar negeri atau misalnya misalnya yang milik DTB tapi diterimanya seduk peratuni nah itu biasanya itu sih pasti ini masalah itu saya mau tanya kalau buku-buku disitu pada jalur-jalur awan perbinatan yang sejak awal hanya berminat untuk memiliki rumah di Tiga dan Tiga itu maksudnya itu pengasuh pada pilihan pertama dan pilihan kedua tidak pada saat Tiga jadi kalau SNPTN ya SNPTN itu kan karena Anda pilih boleh 2 perguruan tinggi ya dengan 2 perguruan jadi kalau misalnya sekarang Anda milih di ITB Anda milih misalnya pertama Tempik Sipil keduanya ini tadi misalnya rekayasa infrastruktur imunan eh enggak biasanya 2 fakultas yang berbeda ya jadi misalnya 1 FTI misalnya kemudian Anda keduanya milih ini kalau Anda masuk FTI ya maksudnya ini kan kalau misalnya tidak ada nilainya misalnya tapi seandainya kemudian Anda diterimanya di sini pada waktu nanti Anda sudah masuk pada saat nanti semester tiganya Anda tidak akan masukkan ke jurusan yang lainnya pasti ini karena Anda sudah kebilih itu walaupun itu adalah pilihan kedua Anda jadi kan pilihan kedua di Faktal Faktanya BAE itu di SNPTN jadi tadi misalnya kalau saya tinggi gimana itu terserah Anda kalau misalnya Anda yakin bahwa Anda bisa masuk ITB jangan pilih 4 misalnya jadi ITB aja bisa pilih 1, 2, ITB tapi kalau misalnya Anda ragu nanti kalau misalnya ada diterima gimana ya tentunya Anda misalnya pilih ITB 1, 2 4, 1, 2 misalnya jadi supaya nanti agak pertimbangan bila tidak diterima di TV tapi jangan misalnya pilih maaf misalnya apa ya undi misalnya gitu ya terus kemudian pilihan keduanya ITB nah itu biasanya sangat sulit ya jadi kalau misalnya pilihannya misalnya undi misalnya pangkutas apal pangkutas ekonomi terus pilihan sesuanya ITB sipil itu kan kayaknya kalau Anda gak pilih pilihan 1 sudah pasti pilihan keduanya gak akan mungkin ya jadi bisa seperti itu silahkan pilihan fakultas fakultas untuk SNMPTN tetap finanzen kalau misalnya Anda sudah sudah nge-print ya kamu sudah selesai itu ya pilihan SNMPTN Anda pengen masuk ITB pengen yang ini gitu misalnya ya rekayasa kehutanan misalnya ini tadi yang saya katakan Anda masuk lagi ke laman ITB USF ITB ah ibe pilih disitu ada forum khusus pilihan peminatan anda pilih ini jadi nanti di sistemi tibu akan kelihatan nama anda, dia akan keluar pilihan anda, anak ini ada milik peminatan gitu, jadi nanti akan lihat ke sana iya iya, betul iya, tetapi di dalam, misalnya TPSL tadi kan ada 3 ada 3 prodi yang tidak peminatan, 2 peminatan nanti anak ibu misalnya, kan milik akutas ya tetap aja nanti dia kemungkinan masuk di antara 5 ini karena kan, tadi dilihat dari nanti dengan hasil dari setelah semester 2 walaupun misalnya dia tidak milik di peminatan, tentunya nanti akan dimasukkan dulu anak-anak yang peminatan, nanti kalau misalnya masih ada kursi lagi kalau misalnya anak ibu ternyata memang masuknya untuk kegiatan di jurusan yang itu ini maksud diperkakan sesuai dengan nilainya atas kalau pak urus sebetulnya pak urus sebetulnya saya nanti kasih 8,9 ada sekolah yang sangat ketat sekolah sebetulnya bagaimana Dan caranya membandingkan keberdasan di wakumat dan juga di wakumat untuk di daerah sumber-sumat, dan juga di deskripsi, dan juga di deskripsi, dan juga di deskripsi. Ini kan ya, saya masih di langsung SMPTN dan SBMPTN, selagi nasional dan selagi bersama. Terima kasih. 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 strateginya karena melihat dari peluang yang tinggi-tinggi itu enggak kita lupa padahal udah diusulkan sebelumnya oleh sekolah, nah sekarang bisa enggak diubah ke mana secara ada enggak kesempatan untuk mengerikan kembali pilihan asyikusannya yang akan diminta sebaiknya kalau si anak sudah memilih dan sudah mengeprint itu enggak mungkin bisa diubah pilihannya oleh karena itu diberi kesempatan sampai 8 kali untuk memikirkan betul-betul informasi ini mungkin mudah-mudahan dapat membantu dan tapi juga jangan dikekek jangan di nanti-nanti, oh nanti aja loh udah 7 Maret, wah nanti biasanya jam, teman perlu gitu ya jadi enggak bisa nanti enggak bisa masuk misalnya gitu ya, jadi pilihlah waktu yang santai, sebenarnya itu enggak enggak perlu waktunya cukupan, semalaman mikir nanti sholat istiwara, kemudian nanti besok ya dapet, oke saya pilihnya ini sama ini ya, setelah itu nanti jangan mikirin itu, UN aja dulu, nanti kalau kamu udah mikirin itu UN-nya nggak lulus gitu kan ya yang kedua, yang kedua, saya ini, saya kan punya, saya lihat visi ke depan bangsa kita ini, dulu waktu saya masih sedih, ada masa buatan pelajaran kuri pekerbi nah ini warni, kuri pekerbi itu diterjemahkan dengan personal interaction nah adakah di kurikulum nanti, di PB sekarang ini dibuat seperti itu, dan itu mungkin larinya nanti tidak usaha jadi, dengan rata mereka menampak masa depannya, perlu human relation by outwinter baik, terima kasih Pak, masukannya, dan saya kira dalam pembentukan kurikulum 2013 sekarang tahun ini adalah perubahan kurikulum, dan banyak masukan dari alumni juga untuk pertanding etik dan judi pekerti kita juga, jadi memang akan dimasukkan di dalam kurikulum 2013 ini bahkan, tidak hanya di satu mata pelajar, karena sebenarnya etika dan judi pekerti itu harus ada di dalam setiap mata kliat jadi, kalau seperti saya, misalnya mengajar farmasi itu, saya mengajar misalnya 2 SKS gitu Pak ya itu misalnya dari jam 9 sampai 11 kurang 20, maka dari jam 9 sampai 11 atau tidak sampai setengah 11, itu saya akan memberikan lumennya, kemudian di 10 menit terakhir itu saya akan bahas mengenai itu jadi, bagaimana sih seorang farmasis itu harus bersikap, bagaimana kita harus menanamkan budaya timur kita itu yang mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi, terutama di dalam nanti masa depan persaingan global ya, jadi saya kira itu memang usaha salah satu usaha kami, dan juga kami memperbanyak dosen-dosen tamu yang sudah banyak berkecimpung di dunia praktisi seperti Bapak Ibu sekalian ini jadi, jangan kaget nanti Bapak Ibu mungkin akan diminta untuk menjadi dosen tamu di dalam setiap mata kuliah ya, jadi misalnya mata kuliah saya adalah mikrobiologi, saya kebualan mikrobiologi farmasi maka biasanya saya minta mengambil misalnya teman-teman dari Biofarma untuk memberikan ilustrasi dan kemudian share pengalaman dia sebagai seorang farmasis yang bekerja di industri vaksin seperti itu, jadi contoh-contoh itu yang menyatakan membuat anak-anak itu merasa wow, begini toh, oh ternyata akan harus begitu dah, jadi seperti itu yang mudah-mudahan banyak membangun karakter, itu dalam rangka pembangun atau bentukan karakter yang bukan seperti yang smart, jadi juga bukan lagi pinter, tapi smart baik, terima kasih, mungkin karena orangnya sudah sangat lewat mungkin dua pertanyaan terakhir ya, maka Ibu dan Bapak ya, silahkan ya, terima kasih Ibu hari ini Ibu kasih tentang SMPTN ya Ibu ya kan yang dikirimkan itu ada mirapot, sama rekod sekolah nah, kebetulan misalnya ada siswa yang mutasi dari sekolah, ya Ibu kasih mutasi ya dari sekolah, kelas terapa, kelas terbaik, kelas terbaik, kelas terbaik, kelas terbaik, kelas terbaik masyarakat, kelas terbaik, terima kasih ya, terima kasih sekalian Pak, pertanyaan Bapak ya, dari tadi saya menunggu, tapi kayaknya nggak ada penjelasan dan nggak ada pertanyaan maka juga banyak yang... bertanya, entah sebenarnya sederhana aja, mungkin inti dari yang mau ditanya itu juga begini dari penjelasan itu mengenai cara menerima seorang mahasiswa tadi itu itu sepertinya kan ada satu formula nah, tapi saya nggak tahu apakah formula itu bisa dijelaskan atau tidak nah, saya nggak tahu, tapi kalau bisa dijelaskan mungkin itu sangat menarik karena saya lihat tadi, anak itu walaupun dia nilainya nomor satu di sekolah tapi bisa yang nomor sepuluhnya diterima nah, saya lihat kan disitu kan prestasi yang ibu bilang protokol itu ada seni lukis, olahraga, dan lain sebagainya bagaimana cara memberikan mak, memberikan nilai untuk setiap... itu kan satu hal yang berbeda dan ITB itu kan menerima bukan hanya sepuluh anak seratus ribu anak mungkin yang akan daftar ke ITB itu dan itu bukan pekerjanya muda maaf, unsur subjektifnya apakah ada atau by system kalau by system, ya mungkin seperti apa yang bisa kami tahu intinya itu aja ibu sebenarnya karena itu sangat-sangat ini sekali ibu iya, terima kasih banyak saya jawab dulu yang pertanyaan ibu ya untuk yang mutasi, itu memang sudah ada ibu jadi kalau misalnya pindah sekolah itu memang yang dilihat itu ibu kalau misalnya dia pindah itu, misalnya dari kelas 1 dia di sekolah A gitu ya itu nilainya nanti diberikan oleh sekolahnya yang asal ya, itu diisikan di situ sekolah asal itu memang berkewajiban untuk mengisikan siswa-siswanya yang pindah ke sekolah lain tapi tentu saja si sekolah ini akan memprioritaskan dulu siswa sekolahnya dia dulu kan ya kan itu logis ya menurut saya tapi kemudian nanti di sekolah yang berikutnya dia anak akan diisikan juga memang kami, artinya logikanya itu sebaiknya memang anak ibu berada pada satu sekolah ya kalau mutasi itu memang dimusahkan mutasinya kelas 1 bu karena mutasinya sudah kelas 2 itu akan sulit sekali kita akan menilainya gitu ya karena si anak ini kan berada pada semester yang kemudian di sekolah yang katakan lagi di sekolah yang bagus di terakhir itu kan hanya beberapa saat padahal kita ingin melihat konsistensi anak itu di dalam menaruhi ya menaruhi sekolahnya selalu di SMA jadi ada kewajaran lah kalau misalnya memang itu nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya tapi tidak berarti tidak diterima ya misalnya kalau misalnya tidak diterima oh ini soalnya kalau di reputasi sih ya pasti jangan dipikirkan, jangan di judge seperti itu ya jadi pada dasarnya kita akan melihat tetap nilai dan tentunya reputasi dari sekolah juga oke sekarang pertanyaan Bapak di dalam undang-undang informasi publik Pak itu ada informasi yang boleh disampaikan gitu kan dan ada yang tidak boleh kalau misalnya kemudian ada komplain atau ada permasalahan maka orang tua maupun anak itu boleh mengajukan pertanyaan melalui KIP ya kalau itu informasi publik kemudian nanti akan disampaikan ke sekolah tetapi memang anak itu hanya boleh menilai, melihat nilainya tidak boleh saya melihat yang itu berapa dia berapa nih ya itu memang terrogatif perguruan tim ini tapi percayalah kalau ITB saya sudah bisa jamin ITB Pak ya ITB insya Allah dia akan berlaku adil jadi pasti gitu ya itu karena itu sistem Pak yang akan menjalankan itu jadi gak peduli Pak 100.000, 200.000, 1.000.000 kita bisa melaksanakan itu karena memang sudah ada sistem kita punya ahli-ahli informatika yang salah satunya gitu ya yang ini ada bu Chris yang udah bakal kuliah dari informatika tahu ya subjektifitasnya jadi gak ada oh sama sekali ya Pak Bapak boleh boleh ya begitu ya kalau misalnya anak dosen pun kalau dia tidak masuk ke dalam pasinder ya tetap tidak bisa karena portfolio itu yang menarik dosen betul Pak jadi gini kita ada pembobotan Pak ada pembobotan tentunya ada pembobotan Pak jadi misalnya anak yang nilai ranking 1 nih Pak nilai dia bagus-bagus semua gini-gini tapi dia gak pernah ikut lomba-lomba oke Pak jadi kan ada nilai ya masukin bobot sekian-sekian ininya 0-0-0 totalnya misalnya 80 nah si anak nomor ini 10 nih Pak nilainya dia sedang-sedang saja begitu ya tetapi dia di juara ini juara itu ini masuk ke dalam pembobotan itu Pak hitung-hitung kecil-kecil kecil-kecil 0-5 sekian-0-5 totalnya tadi berapa? dia 81 Pak dia yang diterima tapi tetap nilai yang bagus tapi tetap nilai yang bagus tapi tetap nilai yang bagus tetapi yang pasti lulus atau tidak itu sangat jadi kalau tidak lulus sudah pasti biarpun dia juara satu sekalipun dia tidak lulus UN dia tidak bisa masuk perguruan kini jadi dia harus dipelan karena waktu waktu apa namanya sosialisi begini UI itu sudah declare bahwa mungkin itu tidak jadi mungkin UI sudah menyatakan tapi kalau ITB sampai saat ini tidak mengutuskan demikian Pak tetapi yang pasti bahwa nilai UN itu hanya kelulusan UN memang yang diwajibkan untuk setiap perguruan jadi ini tetap bisa belajar UN ya? iya 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 jadi gitu ya terima kasih banyak dan saya kira memang anak-anak pasti nilai rapatnya bagus pasti UN mestinya bagus ya logikanya begitu ya malam-malam begitu oke terima kasih Mbak ya mungkin cukup segi itu udah terasa nih terasa nih terima kasih banyak-banyak terima kasih banyak-banyak